Anak Harimau Jilid 5. ONG Ye Giyok ketika melirik kepada Tu Tiang Heng, anak muda itu kelihatannya sedang memandang dengan penuh perhatian ke dalam gerakan barisan tersebut, maka ia lantas perdengarkan suara batuk-batuknya dan menanyai. Apakah sudah dapat melihat dengan tegas? Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tu Tiang Heng menjawab sambil ketawa. Karena sebagai seorang yang cerdas, sekarang setelah dapat pengunjukan dari ONG Ye Giyok, maka ia sudah dapat mengerti sebagian besar dari kebagusannya tarian bidadari menari tersebut. Tetapi saat itu mendadak suatu pertanyaan timbul dalam hatinya, mengapa ONG Ye Giyok mau memberitahukan ilmu silatnya yang tergenggam dalam barisan tersebut? Apakah soal yang suruh ia melakukan itu ada hubungannya dengan barisannya ini? Saat itu sudah mendengar pula suaranya ONG Ye Giyok. Sekarang tinggal beberapa hari lagi diadakan pertemuan di Gunung Tianboksan itu. Selama beberapa hari ini kau harus bisa memikirkan caranya untuk memecahkan barisan ini. Pada tanggal 15 bulan 8 nanti supaya kau bisa menghadapi pertandingan di Gunung Tianboksan. Tu Tiang Heng terperanjat, lalu bertanya. Apakah soal ini yang nyonya suruh aku lakukan? Tetapi ONG Ye Giyok tidak memperlihatkan sikap apa-apa, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan Tu Tiang Heng itu. Ia melanjutkan perkataannya. Dalam pertandingan ilmu silat yang akan diadakan di Gunung Tianboksan nanti, jago-jago dari daerah Kang Lem dan Kang Pak yang akan mengunjungi semuanya hampir meliputi semua orang-orang kuat dalam rimba persilatan di seluruh dunia, maka di antara mereka sudah tentu tidak sedikit jumlahnya orang yang berkepandaian sangat tinggi. Pada hari itu nanti, kau harus dapat menundukkan mereka semuanya. Dengan kepandaianmu seperti ini, asal tidak terjadi apa-apa yang diluar dugaan, rasanya dapat kau lakukan itu dengan mudah. Tu Tiang Heng merasa semakin heran, ia tidak mengerti apa maksudnya ONG Ye Giyok menyuruhnya berbuat demikian. ONG Ye Giyok agaknya mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh anak muda itu, sambil bersenyum ia berkata pula dengan suara perlahan-lahan. Kemudian kau harus berdoa untuk memecahkan barisan bidadari menari ini. Dan akhirnya kau juga harus bertanding dengan muridku ONG di hadapannya para jagor di seluruh dunia itu. Asal kau dapat mengalahkan dia, lalu kembali ia tertawa seorang diri, sehingga perkataannya dengan sendirinya juga terhenti sejenak. Tu Tiang Heng hatinya mendadak dirasakan berdebaran keras, ia terngana, lama tidak bisa berkata apa-apa. ONG Ye Giyok perlahan-lahan menatap wajahnya anak muda itu, lalu berkata pula. Kalau Ki Jie menikah dengan kau, hatiku juga merasa lega. Cuma, dia adatnya tidak begitu baik, maka dalam segala hal, harap kau suka mengalah sedikit. Tanda petik. Merdada suaranya berubah menjadi keren. Jikalau kau tidak baik-baik perlakukan dirinya, sekalipun aku sudah mati dan menjadi setan, juga aku akan mencari padamu untuk membuat perhitungan. Keterangannya ini seperti halilintar menyambar di tengah hari bolong. Tu Tiang Heng terkejut, ia berdiri kesima sekian lamanya baru bisa menanya. Soal inikah yang Nyonya suruh aku lakukan? Sekalipun ia ada seorang cerdik, ia juga tidak akan menduga bahwa soal yang ONG Ye Giyok suruh ia lakukan adalah soal semacam ini. ONG Ye Giyok lalu menjawab sambil bersenyum. Benar. Jikalau aku tidak melihat karena kau ada pintar dan jujur, sekalian minta-minta di hadapanku dengan berlutut sampai tiga hari tiga malam lamanya, aku juga tidak akan sudi menerima permintaanmu itu. Tu Tiang Heng coba menenangkan pikirannya, lalu berkata pula. Aku tadi sudah kalah dalam tanganmu. Sekalipun Nyonya suruh aku terjun ke dalam lautan api, aku juga tidak akan menolak. Cuma dalam soal ini, ONG Ye Giyok lalu memotong sambil ketawa dingin. Dalam soal ini bagaimana? Apakah itu ada melanggar adat istiadat dan kebajikan? Apakah itu ada soal tidak dapat dilakukan oleh tenaga manusia? Tu Tiang Heng melongot, ia menundukkan kepalanya, lama tidak dapat menjawab. Pikirannya bekerja keras, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menjawab, sebab soal yang ONG Ye Giyok suruh ia lakukan memang sebenarnya tidak melanggar adat istiadat dan kebajikan, juga bukan satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga manusia. Seharusnya ia menerima baik permintaannya itu. Tetapi gadis itu adalah muridnya seorang yang menjadi musuh besar yang membinasakan ayah bundanya. ONG Ye Giyok sudah berkata lagi sambil ketawa dingin. Soal ini adalah kau sendiri yang sanggupi. Satu laki-laki, kalau sudah mengeluarkan perkataan tidak boleh menarik kembali begitu saja. Ini juga keluar dari mulutmu sendiri. Aku tadinya menganggap kau benar-benar ada satu laki-laki yang dapat menepati janjinya sendiri, tidak tahunya, HMM. Sekarang ternyata kau berlaku demikian, sehingga membuat kecewa hatiku saja. Tuti yang Heng mengangkat kepalanya, sekarang ia dapat melihat bahwa di matanya wanita jelek itu tampaknya melihat padanya dengan sikap mengejek dan menghina, maka dalam hatinya lalu berpikir, daulu kala, ada suatu cerita yang melukiskan suatu pemuda mengadakan suatu perjanjian untuk bertemu dengan kawan wanitanya di satu jembatan. Tetapi sebelum wanita itu tiba, jembatan itu telah dilanda banjir. Pemuda itu sekalipun mati, ia tidak mau kehilangan kepercayaannya, sehingga menjadi binasa sambil memeluki tiang jembatan. Maka pemuda itu meskipun binasa, tetapi namanya terus tinggang wangi untuk selama-lamanya. Aku tuti yang Heng, sudah tidak bisa unjukkan kesetian kepada negara dan tidak bisa menunjukkan bakti kepada ayah bundaku, tetapi dalam hal kepercayaan, biar bagaimana aku harus bisa memegang teguh. Ayahku selama hidupnya merupakan seorang gagah perkasa. Seandainya arwah ayahku tahu, juga tidak suka aku menjadi seorang laki-laki yang tidak boleh dipercaya dan menjadi buah tertawaan oleh orang yang menjadi musuhnya seperti ONGY Giyok ini. Oleh karena berpikiran demikian itu, maka ia lantas menjawab dengan suara mantap. Soal ini, karena aku sudah menyanggupi, sudah tentu tidak kutarik kembali atau merasa menyesal. Cuma saja, sekalipun aku sudah menikah dengan muridmu, di dalam waktu tiga tahun aku masih tetap hendak menuntut balas terhadap kau. Jikalau kau mengira aku bisa melupakan soal penuntutan balas ini, itu adalah keliru besar. Jangan kata baru tiga tahun, sekalipun tiga puluh tahun kemudian aku juga tetap akan menantikan kau dalam usahamu untuk menuntut balas. Cuma, barangkali. HMM, HMM. Mendadak ia menghentikan bicaranya, mungkin ia hendak mengatakan bahwa usaha Tuti Yang Heng itu nantinya toh akan sia-sia belaka. Tuti Yang Heng adalah seorang yang cerdik, sudah dengan sendirinya dapat menerkap pikirannya wanita jelek itu. Baru saja ia hendak membantah, ONGY Giyok tiba-tiba mengebutkan lengan bajunya, setelah mengawasi Tuti Yang Heng sejenak, ia lalu berkata pula. Nanti pada tanggal 15 bulan 8, biar kau ada urusan yang bagaimana besarnya juga, harus kau tinggalkan dan kau harus perlukan datang ke gunung Tianboksan. Tanda petik. Tuti Yang Heng lalu menyambungi sambil pelembungkan dadanya. Aku Tuti Yang Heng, sekalipun terhalang oleh kesulitan sebesar gunung, tetapi pada tanggal 15 bulan 8 nanti aku pasti akan datang ke gunung Tianboksan. Nyonya tidak usah terlalu khawatir, keluarga si Tu Turun Temurun belum pernah ada seorang yang mengingkari janjinya sendiri. Kalau begitu, bagus, kata ONGY Giyok sambil ketawa dingin, lalu mengawasi Kin Chan yang sedang terkurung dalam barisan bida dari menari dari rombongan wanita muda baju merah. Di wajahnya yang tadinya masih bisa dilihat senyumnya, kini kembali berubah ketus dingin, dengan tindakan perlahan ia turun dari keretanya dan tiba-tiba menepuk lagi tangannya. Ketika Tuti Yang Heng mengawasi kebarisan rombongan wanita muda tersebut, dilihatnya mendadak rombongan wanita muda itu memberhentikan semua gerakannya dengan serentak. Kin Chan rambutnya sudah kusut, air peluh membasahi seluruh tubuhnya, napasnya tersengal-sengal. Kalau tadinya pemuda itu kelihatan sombong dan jumawa, maka sekarang kelihatannya berubah mengenaskan seperti anjing habis dipukuli. Pemuda itu lantas berkata kepada ONGY Giyok dengan suara gemetaran, sekalipun suhu pernah cek-cok dengan kau, mengapa kau menghina diriku? Begini rupa. Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya, orangnya sudah rubuh di tanah. Kelihatan sudah payah dan habis benar-benar tenaganya. Tuti Yang Heng meskipun bukannya sahabat dengan pemuda itu, tetapi ketika melihat keadaannya yang sangat mengenaskan, dalam hatinya juga merasa sangat terharu. Tetapi ONGY Giyok hanya mengganda dengan ketawa dingin, setelah memberikan tanda kepada orang-orangnya lantas balik ke atas kereptanya. Rombongan wanita muda itu juga lantas menyeret dirinya Kin Chen. Salah seorang telah menotok jalan darah hian kia hian di dadanya Kin Chen, sebentar kemudian rombongan wanita muda itu lantas menghampiri ONGY Giyok. Diam-diam ia mengelah nafas, ia merasa bahwa pengalaman selama seumur hidupnya tidak ada yang lebih aneh daripada soal pertaruhan dengan ONGY Giyok tadi. Sekalipun ia orangnya cerdik, tetapi sama sekali tidak menyangka bahwa musuh besarnya dengan tidak menyayangi jiwanya sendiri dibuat pertaruhan, bermaksud supaya ia mengawini muridnya. Ia tidak berani memikirkan bagaimana akibatnya soal ini nanti, sebab soal ini memang merupakan persoalan yang pelik. Lama ia berdiri dalam keadaan kesima, mendadak pikirannya kembali kepada peristiwa yang mengenaskan yang menimpa dirinya orang-orang dari Huawei Tzu Hwee tadi malam. Ia masih belum mengetahui pembunuhan itu dilakukan oleh siapa. Apakah ONGY hendak meniru perbuatan binatang ajaib sengset, dengan memancing semua orang gegah ke atas gunung Tianboksan yang kemudian hendak dibunuhnya satu persatu? Memikir sampai di situ, hatinya diam-diam merasa bergidik. Ia berpikir bolak-balik, semakin dipikir semakin ada kepercayaan bahwa pertemuan di gunung Tianboksan itu sebetulnya adalah merupakan jebakan untuk memancing semua orang gagah dari rimba persilatan. Maka seketika itu ia lantas mengambil suatu keputusan, biar bagaimana ia yang sekarang sudah mengerti duduknya soal, seharusnya berdaya untuk mencegah bancana hebat yang akan menimpa dirinya orang-orang gagah itu. Tetapi bagaimana harus ia berbuat? Ini masih merupakan suatu pertanyaan besar baginya. Pada saat itu, dari dalam rimba di belakang dirinya mendadak muncul keluar seorang orang tua dengan dandanannya yang rapi gerakannya itu sedikit pun tidak menerbitkan suara, bahkan munculnya juga secara mendadak seperti siluman. Dengan perlahan bertindak menghampiri tu tiang heng yang sedang kelelap dalam lamunannya. Orang tua itu mendadak tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara kecil, kau kelihatannya sedang diliputi oleh persoalan ruwet. Apakah dalam hatimu ditimpa oleh kesusahan? Tu tiang heng terperanjat. Ketika ia menoleh, di sampingnya ternyata sudah ada seorang orang tua berjenggot panjang yang tengah mengawasinya sambil ketawa. Di bawah sorotan matahari, jenggotnya orang tua ini yang kelihatan masih hitam jengat, tampak berkilauan, begitu pula sepasang matanya yang tajam. Tu tiang heng merasa bahwa orang tua ini meskipun usianya sudah lanjut, tetapi dari sikapnya dapatlah dilihat ketenangan dan kegagahannya. Meskipun barusan ia sedang melamun, tetapi ia percaya bahwa pendengarannya masih tetap tajam. Tetapi terhadap orang tua yang mendadak muncul di sampingnya itu, dengan tidak dia rasa diam-diam juga merasa heran. Orang tua itu berkata pula sambil ketawa. Sejak dahulu kala, anak-anak muda kebanyakan belum kenal apa rasanya duka. Saudara meskipun kelihatannya seperti anak sekolah tetapi dari sorot matamu telah dapat kulihat bahwa saudara sebetulnya ada seorang gagah. Aku si orang tua masih percaya bahwa sepasang mataku masih belum lamur, maka aku dapat mengetahui bahwa saudara tentunya ada satu jago muda yang mempunyai kepandayan ilmu silat yang tinggi sekali. Juga sudah tentu tidak dapat dibandingkan dengan itu orang-orang bodoh, tetapi sekarang entah ada urusan apa yang membuat saudara seperti diliputi oleh kedukan hebat. Orang tua itu bukan saja kelihatan sikapnya yang tenang dan gagah, bahkan pandai pula mengatur perkataannya, sehingga membuat orang yang mendengarnya tentu menaruh kesan yang baik terhadapnya. Tuti yang yang tertarik oleh sikap dan bahasanya yang begitu manis, maka ia lantas menjawab sambil menyoja. Terima kasih atas perhatian lopek. Memang betul dalam hatiku saat ini ada sangat risau. Orang itu kembali tertawa terbahak-bahak, sambil mengelus-elus jenggotnya berkata pula, Saudara kalau tidak menganggap aku si orang tua ada seorang ceroboh, bolehkah saudara menceritakan kesulitanmu itu kepadaku? Meskipun aku si orang tua ini ada sangat bodoh, tetapi biar bagaimana usianya toh jauh lebih tua dari saudara, barangkali saja bisa membantu memecahkan kesulitan saudara. Tuti yang yang ketika mengawasi, matanya orang itu seolah-olah mempunyai daya tarik begitu besarnya, sehingga ia lantas menjawab setelah mengelah nafas. Kalau lopek suka mendengar, aku nanti akan menuturkan kepada lopek. Tetapi mendadak hatinya berpikiran lain, bahwa persoalan ini bukan saja menyangkut nasibnya seumur hidup, tetapi juga merupakan suatu rahasia besar bagi orang-orang rimba persilatan. Sikap dan bahasanya orang tua ini meskipun menunjukkan perhatiannya terhadap dirinya, tetapi bagaimana ia dapat memberitahukan padanya soal yang merupakan persoalan besar bagi rimba persilatan. Oleh karena pikiran yang datang secara mendadak itu, maka ia urung melanjutkan perkataannya, ia hanya mengawasi orang tua aneh berada di hadapannya kini. XXIV Siapa N-I-A-N-A orang tua itu tiba-tiba ketawa bergelak-gelak, kemudian berkata, Jikalau saudara mempunyai keberatan untuk menceritakan, aku si orang tua. Tanda petik. Tuti yang Heng mengelah nafas perlahan dan lalu memotong. Bukan aku keberatan untuk memberitahukan kepada Lopek, tetapi karena soal ini ada menyangkut persoalan yang sangat besar. Jika soalnya menyangkut aku seorang diri saja, karena mengingat perhatian Lopek terhadap diriku, sudah tentu aku tidak berkeberatan untuk memberitahukannya. Jikalau saudara menyatakan demikian, sudah tentu aku orang tua tidak perlu lagi menanyakan lebih jauh, hanya saja, soal yang mempunyai sangkutan besar dengan umum ini, jika kau terus menyimpannya di dalam hati dan tidak merundingkan kepada lain orang, rasanya juga kurang tepat kau harus tahu bahwa kecerdasan seseorang itu ada batasnya. Meskipun saudara ada seorang cerdik sekali, barangkali juga tidak mampu memecahkan soal yang sangat sulit yang saudara simpan. Daripada kau termenung di sini, bukankah lebih baik kalau saudara mencari orang untuk diajak berunding? Aku sih orang tua dengan saudara meskipun baru saja kenal, tetapi rasanya saudara menarik perhatianku. Harap saudara tidak akan salah mengerti. Kembali ia tertawa dan matanya mengawasi Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng merasa bahwa perkataannya orang tua itu memang ada kebenarannya juga, tetapi ia ada seorang pemuda yang sangat cermat, meskipun anggapannya baik terhadap orang tua itu, tetapi ia masih tidak berani menuturkan persoalannya dengan sembarangan. Selagi masih memikirkan bagaimana hendak menghadapi orang tua itu, lantas terdengar pula suaranya si orang tua. Saudara tidak perlu banyak pikir. Aku sih orang tua juga tidak bermaksud untuk mengorek atau kepingin tahu persoalan saudara itu. Jikalau saudara merasa keruaktan, sudah saja. Tuti Yang Heng mengelah nafas. Ia ada seorang jujur dan tebal cita rasanya, diam-diam ia merasa tidak enak terhadap orang tua itu, yang sikapnya begitu baik. Orang tua itu mengawasi pula wajahnya Ti Yang Heng, di bibirnya memperlihatkan senyuman, agaknya merasa puas. Tetapi senyumnya itu, tertutup oleh kumis dan jenggotnya, sehingga tidak dapat dilihat oleh Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng berdiam sekian lama, hampir saja ia menceritakan isi hatinya, tapi kemudian ia urungkan lagi, akhirnya ia berkata sambil mengelah nafas. Lopek begitu perhatikan diriku, aku sesungguhnya merasa tidak enak hati terhadap Lopek. Orang tua itu ketawa sambil mengurut-urut jenggotnya, kemudian memotong perkataannya Tuti Yang Heng. Kalau saudara mengatakan demikian, berarti saudara ada memandang diriku. Aku sih orang tua meski baru bertemu dengan saudara, tapi merasa suka sekali terhadap sikap dan bahasamu yang sopan santun dan merendah hati. Jikalau saudara sudi mari aku sih orang tua undang kau sekedar minum di satu rumah minum, selain untuk membantu melihatkan kedukaanmu, juga kita boleh belajar kenal lebih dalam tentang kepribadian masing-masing. Ajakan Lopek ini sesungguhnya merasa berat untuk aku menolak, atas perhatian Lopek aku ucapkan terima kasih. Mereka berdua lalu berjalan berendeng sambil mengobrol, tapi sedikit pun tidak mengusik soal yang tadi. Tidak antara lama, kota Leng An sudah kelihatan di depan mata. Selama dalam perjalanan itu, Tuti Yang Heng kesannya nampak lebih baik terhadap orang tua itu. Ia duga orang tua itu tentunya ada seorang yang berkepandaian sangat tinggi, maka ia lantas menanya sambil ketawa. Aku yang rendah bernama Tuti Yang Heng, entah siapa nama besar Lopek? Aku ada seorang tua yang tidak mempunyai kediaman yang tetap, sudah banyak tahun aku tidak memperkenalkan namaku kepada umum. Orang-orang di dunia Kang Ou yang kenal dengan aku, kebanyakan panggil aku sebagai Kokoan Iesu, maka selanjutnya aku lantas pakai terus nama julukan itu. Ia lantas ketawa, dan sembari menunjuk ke arah depan. Ia berkata pula, di depan sana tentunya ada kedai minuman, di dalam kota pedusunan ini, meski kedai itu. Nampaknya agak mesum, tapi kita sebagai orang pelancongan boleh juga sekedar dahar minum di situ. Nama julukan ini meski cukup agung, tapi rasanya masih begitu asing bagi Tuti Yang Heng. Sebab Su Hongnya sendiri Su Hong Jau meski sudah lama meninggalkan dunia Kang Ou, tapi terhadap jago-jago yang namanya sudah terkenal, masih mengenal dengan baiknya, tentang nama orang-orang itu juga sudah pernah diberitahukan kepadanya. Ia mencoba untuk mengingat-ingat nama julukan si orang tua itu, ia tidak dapatkan nama tersebut. Jika nama julukan itu digunakan untuk si pemuda baju kuning Kin Chen, mungkin Tuti Yang Heng tidak merasa heran, sebab pemuda baju kuning itu usianya masih sangat muda serta baru muncul di dunia Kang Ou. Namun, nama julukan untuk orang tua di depan matanya itu, yang munculnya secara tiba-tiba dan agak aneh, apalagi setelah berjalan bersama-sama, ia telah mendapat kenyataan orang tua itu ada seorang yang mempunyai kepandayan tinggi sekali, orang yang mempunyai kepandayan demikian tinggi, tidak mungkin namanya asing baginya. Tapi, meski dalam hati Tuti Yang Heng merasa curiga dan terheran-heran, namun karena sikap dan bahasanya orang tua itu ada begitu manis terhadap dirinya, ia juga tidak mau pusing lagi. Saat itu sudah lewat waktunya untuk dahar tengah hari, sudah tentu keadaan kedai minuman itu nampak sangat sepi. Dalam kedai minum yang cuma kedapatan kira-kira tujuh atau delapan meja, saat itu hanya Tuti Yang Heng berdua yang menjadi tetamunya. Setelah makanan dan minuman disuguhkan, sembari dahar dan minum, orang tua yang mengaku dirinya kokoan ISU itu lantas mulai membuka suaranya lagi. Untuk melewatkan waktu, aku si orang tua ingin menceritakan sebuah kisah untuk saudara. Tuti Yang Heng lalu menjawab, Kalau begitu, aku selain merasa bersyukur karena perut sudah diisi oleh makanan, tapi telingaku juga ternyata masih mempunyai peruntungan bagus dapat mendengarkan cerita Lopek. Kisah ini meski tidak aneh, tapi rasanya cukup menarik buat saudara, apakah kisah ini ada mempunyai hubungannya dengan diriku mungkin besar sekali hubungannya dengan diri saudara. Tuti Yang Heng terperanjat. Diam-diam lalu berpikir, orang tua ini aku belum pernah kenal, bagaimana ia tahu persoalanku, apalagi aku sebagai orang baru dalam dunia Kang O, sudah tentu sedikit sekali hubunganku dengan orang luar. Karena berpikir demikian, ia merasa heran terhadap dirinya orang tua itu. Kalau tadi sudah mulai lenyap kecurigaan terhadap orang tua itu, kini timbul pula rasa curiganya. Koko Aniesu setelah unjukkan senyuman puas, lalu berkata dengan perlahan. Kira-kira 30 tahun berselang, dalam rimba persilatan ada sepasang merpati yang namanya sangat terkenal. Karena usia saudara masih muda, sudah tentu tidak tahu nama sepasang merpati tersebut. Tapi dalam kalangan Kang O pada 30 tahun berselang, jika orang menyebutkan namanya sepasang merpati itu, tidak ada seorang pun tidak kenal. Kedua merpati itu namanya. Dalam kalangan Kang O adalah Nio Beng Siang Hiap atau sepasang pendekar Si Nio dan Si Beng. Dalam hati Tu Tiang Heng lantas berpikir, sepasang pendekar Si Nio dan Si Beng itu meski namanya sangat terkenal, tapi ada hubungan apa dengan diriku? Meski sepasang pendekar itu namanya sangat terkenal, tapi kepandaian mereka sesungguhnya tidak seberapa tingginya, sebabnya mereka mendapat nama begitu baik, ialah karena sepasang merpati itu ada merupakan pasangan yang setimpal benar. Seng wanita mempunyai kecantikan seperti bidadari, sedang Seng pria ada sangat cakep dan tampan. Beberapa wanita-wanita genit yang ingin dapatkan dirinya pria itu dan pemuda-pemuda Bangor yang merindui dirinya si wanita cantik pada sangat kecewa dengan usahanya, karena mereka berdua suami-isteri, bukan saja saling mencinta, tapi juga saling menghargai. Selama 10 tahun lebih mereka berkelana di dunia Kang Ou, tidak pernah orang melihat mereka bercepok. Kedua suami-isteri itu hampir menjelajahi seluruh daerah Kang Lem dan Kang Pak dan akhirnya tiba juga di daerah Biau. Dalam hidupnya yang tenang dan penuh cinta kasih sepasang suami-isteri itu, tidak nyana ketika berada di daerah Biau, telah menemukan seorang iblis yang akhirnya mengakibatkan kematian sepasang merpati tersebut. Bicara sampai di sini, Tew Tiang Heng terkejut, maka ia lantas menanya, apakah iblis itu bukannya si wanita jelek OENJGIO? Benar, jawabnya orang tua itu sambil ketawa bergelak-gelak, wanita jelek itu di dalam kalangan Kang Ou, mempunyai gelarang IENYONIO tapi ia sendiri menyebut dirinya manusia jelek. Untuk sesaat lamanya, Tew Tiang Heng merasa naik darah, ia sampai melupakan bagaimana kokohan IESU ini bisa tahu kalau dirinya sendiri ada mempunyai permusuhan dalam dengan OENJGIO, maka lantas menanya, apakah OENJGIO mencelakakan dirinya sepasang merpati itu? OENJGIO itu menyebut dirinya sebagai manusia jelek, jawab kokohan IESU sambil bersenyum. Kejelekannya itu sebetulnya masih melebih dari namanya, wajahnya jelek, kelakuan dan tabiatnya juga jelek. Tapi siapanya na manusia jelek itu lantas jatuh hati terhadap dirinya pendekar Sinio yang tampan cakap itu. Coba saudara pikir, pendekar Sinima itu sudah mempunyai istri yang cantiknya seperti bidadari, bagaimana bisa suka kepada OENJGIO yang jelek itu? Maka akhirnya OENJGIO yang ditolak cintanya lantas timbul rasa sakit hati, hingga pendekar Sinio yang belum pernah mempunyai musuh di dunia Kang Ou, telah dibunuh mati oleh OENJGIO di hadapan mata istrinya sendiri. XXV Seolah-olah bunyi halilintar di siang hari, Tew Tiang Heng saat itu hampir lompat dari tempat duduknya ketika mendengar ceritanya kokohan IESU. Saat itu ia lantas teringat diri ayahnya yang juga dibinasakan di depan ibunya oleh wanita jelek itu. Mengingat nasib payahnya, dengan tanpa dirasa, air mata lantas mengalir keluar. Kokohan IESU terus mengawasi wajahnya anak muda itu, di wajahnya terlintas suatu perasaan puas. Tapi ketika air mata Tew Tiang Heng menetes turun di bajunya, si orang tua itu mendadak merasa kaget. Ini merupakan suatu hal yang sangat ajaib, sebab air mata itu ketika jatuh turun di bajunya Tew Tiang Heng, terus meluncur turun, hingga tidak dapat membasai baju tersebut. Entah bahan apa yang dibuat baju itu? Demikian suatu pertanyaan timbul dalam hatinya orang tua itu. Lama kokohan IESU mengawasi baju Tew Tiang Heng, sepasang alisnya nampak dikerutkan, agaknya sedang memikirkan apa-apa, tapi sebentar kemudian ia lantas berkata pula. Pendekar Nio Tong Hang itu setelah meninggal dunia, sudah tentu Beng Jekong, istrinya sangat berduka dan penasaran, tapi pendekar wanita itu saat itu sudah mengandung lima bulan. Karena mengingat kandungannya ini Beng Jekong sekalipun ingin binasa, ia tidak dapat menuruti keinginan seng hati. Ia pura-pura mengelah nafas, tapi jika diperhatikan benar-benar, elahan nafas itu sedikit pun tidak mengandung perasaan sedih di dalamnya. Tapi Tew Tiang Heng yang saat itu sedang bersedih, bagaimana dapat perhatikan penuturannya? Koko An IESU lantas melanjutkan dongengnya. Soal mati atau hidup, meski sudah menjadi takdirnya Tuhan, tapi kalau mati tidak, hidup pun tidak. Itulah merupakan satu penderitaan lahir batin yang sangat hebat. Kembali ia mengelah nafas, saudara, usiamu masih muda. Sekali, meski kau mempunyai kepandaya ilmu silap tinggi sekali, tapi terhadap persoalan penghidupan manusia, biar bagaimana sudah tentu tidak dapat membayangkan bagaimana sedihnya Beng Jekong yang ditinggal mati dan harus menerima siksaan batin begitu hebat. Ia pejamkan matanya, di wajahnya mengunjukkan perasaan duka, setelah hening sejenak, lalu berkata pula, hari yang naas itu adalah kebetulan musim dingin. Beng Jekong terus memeluki jenazah suaminya tanpa menghiraukan serangan hawa dingin. Tapi OENJY Giyok sesungguhnya ada seorang wanita yang sangat kejam, ia pisahkan suami istri itu secara paksa, setelah ia kubur jenazah Nio Tong Hang di Bukit Konglisan, kemudian ia sekap dirinya Beng Jekong ke dalam satu goa wa. Dengan rupa-rupa kera ia siksa dirinya pendekar wanita bernasib malang itu, tapi Beng Jekong sangat tabah menghadapi semua penderitaan sehingga melahirkan bayinya. Bayi itu ternyata ada perempuan, setelah ia serahkan bayi itu kepada pelayan yang merawat dirinya selama dikurung dalam goa, ia lalu coba bikin perhitungan dengan OENJY Giyok. Tapi OENJY Giyok merupakan satu lawan yang terlalu tangguh baginya, maka akhirnya ia binasa juga di tangannya iblis wanita itu. Tuti Yang Heng sudah tidak bisa kendalikan perasaannya lagi, tiba-tiba ia menepok meja sekeras-kerasnya, sehingga mangkok dan cawan di meja pada berterbangan. Dalam penghidupan manusia, memang lebih banyak dukanya daripada sukanya, saudara juga tidak perlu terlalu menyedihkan nasibnya kedua merpati itu. Sebagai manusia, jika terlalu banyak mengurusi kesusahan orang, barangkali bisa pecah kepala, demikian Koko Aniesu menghibur. Tuti Yang Heng kerutkan alisnya, ia berkata dengan suara nyaring. Jika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, maka kejahatan tentu akan bertambah meraja lelah. Kalau sudah begitu, apakah orang dapat hidup senang sendiri? Saudara ada mempunyai hati budiman dan batin begini luhur, aku si orang tua sesungguhnya merasa sangat kagum. Tapi meski mulutku berkata demikian, kegusaranku terhadap iblis wanita itu, sebetulnya tidak di bawah saudara. Apakah ONJ Giyok, yang berhati kejam itu membiarkan keturunannya kedua pendekar itu hidup terus? Pertanyaan saudara ini memang masuk di akal, karena saudara tidak tahu betul bagaimana licinnya iblis wanita itu. Apa pelayan yang dipercaya oleh Beng Jekong itu adalah orang yang sengaja diatur oleh ONJ Giyok? Saudara memang ada seorang yang sangat cerdik. Memang benar ONJ Giyok sengaja suruh seorang wanita bangsa Biau menjadi pelayan dan berdaya supaya menarik kepercayaannya Beng Jekong. Beng Jekong yang sedang mengalami penderitaan sudah tentu anggap wanita Biau itu benar-benar setia padanya, maka ia berani menyerahkan anaknya kepada pelayan tersebut. Dan bayi itu setelah berada di dalam tangannya ONJ Giyok bukankah lebih celaka? Saudara menduga keliru. Tuti yang heng nampak terperanjat. Apakah bayi itu sama halnya dengan diriku yang kemudian dipungut oleh seorang pandai tanyanya? Bukan. ONJ Giyok itu bukan saja tidak membuat celaka si bayi, bahkan menjaga dan memelihara dirinya dengan penuh kasih sayang. Tanda petik. Apakah oleh karena wajahnya bayi itu ada mirip benar dengan kekasihnya ONJ Giyok yang dibinasakan itu, hingga dirawat sampai untuk dijadikan kenang-kenangan memotong tuti yang heng? Saudara sesungguhnya sangat cerdik, dugaanmu itu memang betul. ONJ Giyok sangat membenci kepada sesamanya, tapi terhadap bocah perempuan itu kecintaannya ada sangat luar biasa semua kepandai yang ilmu silat dan harta benda, pendek kata apa yang ONJ Giyok ada, telah ditumpelkan pada dirinya bocah perempuan. Apakah bocah itu bukannya ONKin? Muridnya sendiri Tuti yang heng mendadak lompat bangun. Kokoan Ieso anggukan kepala. Matanya mengawasi tajam pada wajahnya Tuti yang heng, lalu berkata sambil ketawa. Saudara sesungguhnya ada seorang pintar sekali, sebentar saja dapat menebak dengan jitu. Bayi perempuan itu memang benar adalah yang kemudian merupakan dirinya ONKin yang oleh ONJ Giyok hendak diserahkan kepada dirimu. Tuti yang heng terkejut, wajahnya berubah seketika. Apakah Lopek tadi telah mendengar semua pembicaraanku dengan ONJ Giyok? Dengan terus terang, aku ada seorang pengembara yang tidak mempunyai kediaman tetap. Barusan karena sangat letih telah beristirahat di dalam rimba itu. Dengan tidak disangka-sangka aku dapat mendengar semua pembicaraan antara saudara dengan ONJ Giyok. Harap saudara tidak menjadi kecil hati karena aku telah mengetahui persoalanmu. Tuti yang heng pada saat itu seolah-olah sudah kehilangan tenaganya. Kembali ia duduk dengan perlahan, matanya terus mengawasi orang tua di hadapannya. Hati curiganya timbul kembali. Ia juga merasa curiga tentang maksud kasihan yang diceritakan oleh orang tua itu. Oleh karenanya maka tentang asal-usul dirinya orang tua yang menyebut dirinya sebagai kokoan ISU itu kembali merupakan suatu soal sulit yang mengganggu pikirannya. Siapakah sebetulnya orang tua ini? Apa perlunya dia bersahabat dengan aku? Apa maksudnya ia menceritakan kisah demikian? Pertanyaan ini selalu berputaran dalam otaknya. Tetapi Tuti yang heng juga tahu bahwa pertanyaan itu dapat dijawab olehnya sendiri. XXVI Orang tua yang mengaku dirinya sebagai kokoan ISU itu lalu mengurut jenggotnya yang panjang, sikapnya mendadak berubah seperti sungguh-sungguh. Tuti yang heng meskipun hatinya curiga terhadap orang tua itu, tetapi daripadanya ia tidak dapat melihat tanda-tanda yang licik, maka setelah tundukan kepala sekian lamanya, ia baru bisa menjawab. Terhadap soal yang sangat rahasia ini, Lopek telah memberitahukan secara terus terang. Aku yang rendah merasa sangat berterima kasih, bagaimana berani menyesalkan Lopek? Urusan ini bukan saja sangat rahasia, bahkan besar sekali hubungannya. Di dalam rimba persilatan orang yang mengetahui urusan ini jumlahnya sedikit sekali, sedangkan itu orang Biao yang menjadi kepercayaannya ONJ Giyok yang pernah mengetahui urusan ini, juga sudah dibunuh mati oleh iblis wanita itu. Kau tahu bahwa sepasang pendekar Nio dan Beng itu semasa hidupnya bukan sedikit kawan-kawannya, oleh karenanya, meskipun ONJ Giyok mempunyai kepandaian tinggi dan sangat jumawa, juga tidak berani membocorkan rahasia itu, sebab ia khawatir ada orang yang hendak menuntut balas untuk mereka. Orang-orang dalam rimba persilatan meskipun semua merasa heran, mengapa sepasang pendekar merpati itu mendadak telah menghilang, tetapi lama-kelamaan soal itu sudah mulai dilupakan orang. Namun demikian, ONJ Giyok itu malahan semakin rapat menutup rahasianya itu, sebabnya ialah, anak perempuan ONJ Giyok itu sudah mulai dewasa. Sudah dengan sendirinya ONJ Giyok tidak ingin sampai anak itu mengetahui kematian ayah bundanya. Ayah, arwahnya sepasang pendekar itu jikalau mengetahui bahwa anak mereka satu-satunya itu begitu berbakti kepada ONJ Giyok, bahkan memandangnya sebagai ibunya sendiri benar-benar mereka akan merasa sangat kacawa, Orang tua itu kembali mengelah napas panjang, seolah-olah turut merasa berduka terhadap sepasang merpati yang bernasib malang itu. Tuti yang heng dengan alis berdiri mendadak bertanya. Urusan ini begitu rapat dirahasiakan kera bagaimana Lopek bisa mengetahuinya dengan jelas? Kokoan Iesu bersenyum, di wajahnya sedikit pun tidak memperlihatkan perasaan kaget. Dengan perlahan ia menjawab, Lohu semasa muda pernah mengembara ke daerah Biau mencari obat-obatan. Di dalam hutan belukar Lohu pernah menemukan seorang suku bangsa Biau yang sudah hampir binasa. Orang Biau itu adalah salah satu orang yang mengetahui urusan tersebut dan kemudian hendak dibunuh oleh ONJ Giyok. Untunglah saat itu orang itu tidak lantas putus jiwanya dan sebelum menutup metu ia telah memberitahukan urusan tersebut kepadaku dan minta aku supaya suka menuntut balas atas sakit hatinya. Cuma, tanda petik, ia berhenti sejenak dan mengelah napas panjang. Aku merasa dengan kepandaianku ini tidak akan mampu menandingi kepandaian ONJ Giyok, lagi pula aku tidak berani memberitahukan urusan ini kepada sembarangan orang, maka peristiwa yang menyedihkan itu telah kusimpan dalam hatiku sekian tahun lamanya. Aih, sebetulnya tidak ada sesaat pun yang bisa kulupakan mengenai peristiwa itu. Mendadak ia mengawasi Tu Tiang Heng dengan matanya yang tajam kemudian berkata pula. Sekarang aku telah memberitahukan rahasia yang hampir terpendam ini kepada saudara, tahukah saudara apa sebabnya? Justru itulah yang Bu Ampue ingin ketahui. Saudara masih muda dan gagah. Bukan saja mempunyai kepandaian dan kecerdasan luar biasa, tetapi juga mempunyai sifat ksatria. Lohu percaya sepasang metelohu masih belum lamur, Lohu sudah berkelana di dunia Kang Heng juga sudah beberapa puluh tahun lamanya, tetapi belum pernah menjumpai seorang pendekar muda seperti saudara ini. ONJ Giyok itu, meskipun sudah mengetahui bahwa permusuhannya dengan saudara tidak dapat dihapuskan begitu saja, tapi toh ia telah menyerahkan satu-satunya orang yang dicintainya kepada saudara. Dari sini dapatlah diketahui bahwa iblis wanita itu meski ganas sombong, tetapi terhadap diri saudara dia memandang tinggi. Tuti yang Heng ulapkan tangannya, selagi hendak mengatakan apa-apa, ia sudah mendengar orang tua itu berkata pula. Lohu dengan saudara baru saja kenal. Kalau Lohu mau memberitahukan urusan yang sangat penting ini, sebabnya ialah ingin minta saudara supaya suka membereskan soal tersebut, agar menghilangnya sepasang pendekar itu tidak akan tenggelam terus-terusan. Lohu meskipun sudah tua dan tidak berguna, tetapi dalam urusan ini jikalau kiranya saudara memerlukan bantuan Lohu menyediakan tulang-tulang Lohu yang sudah tua bangkotan untuk memberi bantuan sepenuhnya. Tuti yang Heng dengan alisnya masih berdiri, menjawab. Peristiwa yang sangat mengenaskan ini jangan kata ada hubungannya dengan aku, sekalipun tidak ada hubungannya, asal tahu juga aku tidak akan tinggal peluk tangan. Hanya. Tanda petik. Ia mengelah napas panjang sambil tundukan kepala, kemudian berkata pula. Kepandaian ilmu silatnya ONGY Giyok sesungguhnya memang sangat hebat. Aku yang rendah masih belum mampu menandingi kekuatannya, maka, ah, dendam sakit hati untuk ayah bundaku yang binasa di tangannya saja. Aku masih tidak berdaya menuntut balas bagaimana ada tenaga lagi untuk mengurus soal ini. Hal ini Lohu juga tahu. Meskipun kepandaian ilmu silat saudara belum bisa menandingi ONGY Giyok, tetapi kelihatannya selisihnya tidak terlalu banyak. Asal saudara bisa menggunakan akal, rasanya tidak sulit untuk menyingkirkan iblis yang ganas itu. Tuti yang Heng, kerutkan sepasang alisnya. Setelah berpikir sebentar, tiba-tiba ia bertanya. Apakah maksud Lohu Pek bukan hendak suruh aku memberitahukan soal ini kepada OEN Kin, agar antara suhu dan murid terbit bentrokan dan kemudian? Saudara sebetulnya sangat cerdas, kokoan ISU memotong dalam segala hal bisa mengetahui sebelum diberitahukan. Aku pikir, Nona OEN Kin itu jika sudah mengetahui bahwa suhnya yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri itu sebetulnya adalah musuhnya yang paling besar, bagaimana ia bisa tinggal diam terhadap musuh yang membinasakan ayah bundanya itu? Meskipun tabiatnya ONGY Giyok sangat buas dan ganas, tetapi terhadap murid satu-satunya itu memang benar-benar sangat mencinta sekali. Andai kata OEN Kin turun tangan terhadap dirinya, iblis itu pasti tidak akan mencelakakan dirinya OEN Kin, malah ada kemungkinan, ia nantirlah menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh muridnya sendiri. Tuti yang yang mendapat lihat kokoan ISU itu kelihatannya merasa puas. Orang tua ini agaknya juga mempunyai permusuhan hebat dengan ONGY Giyok. Tertarik oleh itu, maka ia lantas menanya. Kalau begitu, mengapa Lopek tidak mau memberitahukan sendiri secara langsung kepada ON Kin? Jikalau Lohu memberitahukan secara langsung dan kalau dapat diketahui oleh ONGY Giyok, bagaimana iblis wanita itu melepaskan diriku begitu saja? Aih, Lohu sudah tua. Keberanian Lohu semasa muda sekarang sudah lenyap semuanya, maka juga sudah berubah menjadi seorang penakut. Ah, hal ini jikalau dibicarakan sesungguhnya sangat memalukan. Ia meletakkan cawan araknya, dengan tidak menantikan sampai Tuti yang yang membuka mulut, ia sudah melanjutkan pembicaraannya. Barusan ketika Lohu berada di dalam rimba, Lohu telah melihat saudara mengelah nafas seorang diri, maka Lohu lantas mengerti kalau saudara ada menghadapi dua hal yang sangat sulit dan tidak bisa membereskan sendiri. Soal pertama yang menyulitkan diri saudara, sudah tentu adalah soal pribadi, yang ONGY Giyok suruh saudara mengawini ONGIN. Kalau saudara tahu urusan ini, maka dalam hati tentu sangat tidak suka menjadi suaminya seorang perempuan yang menjadi murid musuh besarnya. Tetapi karena sudah berjanji dengan ONGY Giyok, maka dalam hati merasa bingung sendiri. Oleh sebab tidak bisa dibicarakan kepada orang lain, maka saudara juga tidak bisa minta bantuan orang lain. Jikalau dugaan Lohu tidak salah, kesulitan ini sekarang rasanya sudah tidak ada lagi. Tuti yang Heng mengelah nafas. Jikalau mau dikatakan bahwa aku bisa mengetahui hal sebelumnya, barangkali Lopek masih jauh lebih menang daripada diriku yang rendah, Tuti yang Heng memuji. Tetapi dalam hatinya diam-diam berpikir, barusan aku hanya mengelah nafas dalam rimba, orang tua ini lantas dapat menebak jitu pikiranku. Tetapi ia, yang sudah tahu urusan yang terpikir dalam hatiku, mengapa ia harus menanya demikian melit lagi kepadaku? Kelihatannya orang tua ini meskipun di luarnya tampak jujur, dalam hatinya entah tersembunyi maksud apa terhadap diriku. Ketika ia mengawasi ke arah Kokoan Iesu, orang tua itu dilihatnya tengah mengurut jenggotnya dan berkata pula dengan perlahan. Lohu meskipun juga dapat menebak isi hati orang, tetapi itu hanya disebabkan karena pergalaman yang sudah beberapa puluh tahun lamanya. Bagaimana dapat dibandingkan dengan kecerdasan saudara yang masih muda belia ini? Ahaha! Jikalau saudara nanti sudah berusia setualohu ini, di kolong langit ini baik kepandayan maupun kecerdikan saudara barangkali sukar dicari lagi bandingannya. Tuti yang Heng bersenyum. Berulang-ulang ia mengucapkan terima kasih, tetapi dalam hatinya memikir, orang tua ini baru pertama kali ini bertemu dengan aku, tetapi selalu memuji-muji diriku, kepandayan ilmu silatnya sudah terang masih lebih tinggi sedikit daripadaku, usianya juga jauh lebih tua daripadaku, tetapi mengapa ia berlaku begitu merendah di hadapanku? Apakah maksud yang sebenarnya? Tuti yang Heng masih tetap mencurigai orang ini. Kokoan Iesu melihat Tuti yang Heng sedang termenung, lantas berkata pula sambil ketawa. Soal kedua yang menyulitkan bagi saudara sekarang loh ingin menebak lagi. Jikalau tidak salah. Tanda petik. Tuti yang Heng lantas menyambungi sambil bersenyum. Apakah dalam kesulitan kedua ini Lopek juga mempunyai daya untuk memecahkannya? Lohu meskipun baru pertama kali ini bertemu dengan saudara, tetapi Lohu sudah dapat melihat bahwa saudara adalah seorang yang sangat pintar, bahkan satu laki-laki yang berdarah ksatria. Kesulitan kedua yang ada dalam pikiran saudara sebetulnya bukan untuk diri saudara sendiri, tetapi untuk kepentingannya semua jago-jago rimba persilatan yang datang mengunjungi pertemuan nanti. Apa yang Lohu ucapkan tadi sedikit pun tidak mempunyai maksud untuk memuji, setiap patah kata keluar dari hati nurani Lohu sendiri. Lohu percaya terhadap kesulitan saudara yang kedua ini rasanya tidak akan menduga keliru. Matanya kelihatan berputaran, ia dapatkan kenyataan bahwa Tuti yang Heng sedang mendengarkan sambil bersenyum, namun tidak memotong pembicaraannya, maka ia lantas berkata pula. ONG Yee Giok itu telah 4 tahun lamanya berdiam di daerah Biau, selamanya tidak pernah mengurusi soal dalam rimba persilatan. Ini bukannya karena sifatnya tawar dan tidak memikirkan soal nama dan kedudukan, melainkan karena agak merasa juri terhadap beberapa orang golongan tua yang sangat tinggi kepandainya, maka ia tidak berani berbuat sembarangan. Tetapi selama beberapa tahun terakhir ini, beberapa orang pandai dari golongan tua itu sudah ada yang meninggal dunia atau mengasingkan diri tidak mau mengurus urusan dunia sehingga ONG Yee Giok yang berdiam sekian lamanya sekarang baru hendak bergerak. Ia hendak menerbitkan huru hara di dunia Kang Ou. Pertemuan yang akan diadakan di gunung Tianbok San itu meskipun namanya saja untuk mencarikan jodoh bagi muridnya, tetapi maksud yang utama dari. Iblis itu ialah hendak membasmi semua orang gagah dalam rimba persilatan dengan sekaligus. Dalam hal ini kiranya saudara dapat melihat ketika saudara tadi berbicara dengan dia, maka saudara lantas menguatirkan, dengan jalan bagaimana supaya jago-jago persilatan itu bisa terhindar dari malapetaka ini. Ia berdiam sejenak. Tuti yang heng merasa tertarik. Entah lopek ada mempunyai rencana apa yang baik untuk memecahkan kesulitan itu tanyanya. Kakoan Iesu bersenyum, sikapnya mengunjukkan suatu perasaan bangga. Ia lalu tenggak keringaraknya. Dugaanku ini toh tidak meleset, bukan katanya sambil ketawa. Sebetulnya ucapan Tuti yang heng tadi, seolah-olah sudah memberitahukan padanya bahwa apa yang menjadi pikirannya ialah soal tersebut. Maka tidak perlu Tuti yang heng menjawab, ia sudah melanjutkan bicaranya. Soal ini sebetulnya tidak mudah dipecahkan, tidak heran kalau saudara merasa khawatir. Sebab barang pancingan yang digunakan oleh iblis perempuan itu untuk memancing orang-orang gagah dari rimba persilatan, semua merupakan barang-barang yang sulit didapatkan di dalam dunia. Orang-orang itu telah memerlukan melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi Gunung Tianbok San. Jikalau saudara pada dewasa ini berusaha untuk mencegahnya, rasanya mereka juga tidak mau dengar dan lepaskan maksudnya begitu saja. Bagaimana mereka mau percaya perkataan saudara? Bisa-bisa mereka menganggap bahwa saudara ada maksud hendak mengangkangi barang-barang itu sendiri, bukan? Memang benar, mereka mana mau dengar romonganku, rela melepaskan keinginannya untuk mendapatkan barang-barang berharga itu? Ai entah. Jebakan macam apa yang dipasang di Gunung Tianbok San oleh ONG Ye Giok itu. Kasihan orang-orang yang menganggap dirinya orang-orang gagah itu sedikit pun tidak sadar. Pemuda yang baru muncul di dunia Kang Ou ini, meski agak curiga terhadap dirinya Koko An Iesu, tapi saat itu merasa tergerak juga hatinya oleh obrolan orang tua yang licik dan cerdik itu. Koko An Iesu sengaja tundukkan kepala untuk berpikir, kemudian berkata pula. Kisah yang lohu tadi ceritakan kepada saudara, bukan saja sudah memecahkan kesulitan dalam hati saudara yang pertama tadi, tapi kesulitan yang kedua itu juga harus menggunakan kisah tersebut untuk memecahkannya. Tu Tiang Heng merasa agak heran. Bagaimana caranya tanyanya? Jikalau saudara bisa tiba di Gunung Tianbok San sebelumnya diadakan pertandingan itu, dan ceritakan pada OEN Kin kisah yang lohu ceritakan pada saudara tadi, pasti, haha, ia dong akan kepala dan ketawa terbahak-bahak. Jika OEN Kin mempunyai sedikit perasaan manusia, tentunya tanpa bersangsi lagi lantas mencari ONG Ye Giok untuk menutut balas. Jikalau saudara bisa memberi bantuan tenaga padanya, betapapun tingginya ilmu silat wanita itu, belum tentu dapat menandingi kekuatan OEN Kin berdua dengan saudara. Haha, kalau dulu sepasang pendekar merpati Nima Beng Siang Hiap merupakan pasangan yang dibuat mengiri hati oleh orang-orang kalangan Kang O, maka kini saudara dengan nona OEN Kin itu, bukan saja sudah berhasil. Menuntut balas sakit hati orang tuanya, bahkan akan merupakan pasangan yang setimpal pula, dengan perasaan sangat kegembira ia tenggak pula arak dalam cawannya, kemudian menyambung bicaranya. Dengan demikian, karena biang keladinya sudah disinkirkan sekalipun pertandingan di Gunung Tianbok San itu bisa dilangsungkan pada waktunya tapi jebakan yang dipasang oleh iblis wanita itu, rasanya akan berubah menjadi tempat bagi saudara untuk menjambut kedatangan para tetamu yang hendak memberi selamat. Bencana hebat bagi orang-orang dunia persilatan, dengan demikian juga akan lenyap dengan sendirinya. Orang tua itu tenggak pula araknya, tapi ketika mengawasi parasnya Tu Tiang Heng, ia dapat lihat pemuda itu tengah memandang cawannya yang diletakkan di atas meja dengan tanpa bergerak, pikirannya sedang melayang jauh entah kemana. XXVI. Orang tua itu wajahnya berubah, tangannya yang mengangkat cawan arak, lama terangkat terus. Dalam waktu yang sangat pendek itu, wajahnya mendadak berubah sangat menakutkan. Senyuman yang tadi selalu menghiasi bibirnya, kini telah lenyap semuanya. Tapi karena Tu Tiang Heng sedang menundukkan kepala, semua perubahan itu tidak dapat dilihatnya. Ketika kepalanya diangkat untuk mengawasi si orang tua itu, wajah yang menakutkan dari kokoan ISU itu sudah lenyap lagi. Maka sehingga saat itu ia masih belum mengetahui macam apa sebetulnya orang tua yang mengaku dirinya kokoan ISU itu. Juga tidak tahu betul apa maksud sebenarnya kedatangan orang tua itu. Ketika matanya kokoan ISU beradu dengan pandangan metu Tu Tiang Heng, orang tua itu mendadak ketawa dan berkata. Masih ada satu yang Lohu lupa memberitahukan kepada saudara, pada saat ini di Gunung Tianbok San seperti apa yang saudara duga, memang betul sudah dipasang segala macam jebakan. Tapi bagaimana macam, dan bentuknya jebakan itu, meski Lohu sendiri masih belum jelas, tapi Lohu tahu benar sifatnya iblis wanita itu, bukan saja segala macam senjata rahasia yang sudah digunakan dalam kalangan kengow atau barisan serupa Lohantin dan sebagainya, tapi di samping itu masih ada jebakan yang dipasang menggelap. Namun dia masih khawatir nanti segala jebakan belum cukup untuk membuat celaka dirinya orang, maka, tanda petik, masih ada apa lagi memotong Tu Tiang Heng. Iblis wanita itu selama waktu satu tahun, telah berhasil mengundang banyak orang-orang dari rimba hijau yang sudah lama cuci tangan dan beberapa iblis kenamaan yang terpaksa menyingkir di luar daerah karena sudah tidak bisa berdiam di kalangan rimba persilatan daerah Tionggoan. Orang-orang itu memang mempunyai kepandayan yang cukup berarti, juga merupakan orang-orang yang sangat ganas. Taruh kata orang-orang gagah dari rimba persilatan yang datang hendak turut dalam pertandingan itu bisa lolos dari jebakan, rasanya juga tidak dapat menyingkirkan dirinya dari tangan-tangannya kawanan itu. Maka, sebelum mereka itu sampai di panggung Luitai yang diadakan oleh Hoang-Njie Giok, mungkin tenaganya sudah dibikin habis oleh jebakan dan kawanan iblis yang sengaja dipakai untuk membendung orang-orang itu. Omongan kokoan ISU itu ternyata telah menarik perhatiannya Tuti Yang Heng, sehingga tidak bisa berpikir, dari mana orang tua itu mengetahui semua hal yang merupakan suatu rahasia besar yang tidak mungkin dibocorkan oleh Hoang-Njie Giok. Dengan akalnya yang jahat dan kejitu, demikian berkata pula kokoan ISU, bukan saja hendak membasmi semua orang-orang gagah di dalam dunia, bahkan itu kawanan iblis yang diundang untuk membantu usahanya, pada akhirnya juga akan dibunuh semua, dengan demikian, bukankah ia akan menjadi satu-satunya orang kuat di rimba persilatan? Untuk sesaat lamanya, Tuti Yang Heng merasa kaget dan gusar. Tiba-tiba ia mengelah nafas dan berkata dengan suara perlahan. Ketika aku masih kanak-kanak, di bawah gunung Oeyesan telah menjumpai suatu peristiwa yang aneh. Kala itu meski aku tidak melihat sendiri, tapi terus ingat peristiwa itu. Itu ada kejadian pada 10 tahun berselang, sampai sekarang aku masih merasa heran, mengapa binatang sengset itu setelah membasmi habis semua binatang-binatang buas dan berbisa, kembali membasmi binatang-binatang yang seperti kambing dan lain-lainnya. Sekarang aku baru tahu, kiranya di kalangan manusia juga ada yang seperti binatang sengset jahatnya. Ia berkata dengan suara perlahan, juga mungkin cuma dimengerti olehnya sendiri, tapi orang tua itu ketika mendengar perkataan Tuti Yang Heng, agaknya sangat ketarik. Pelayan kedai minuman yang berdiri jauh-jauh, sudah mulai merasa jemuh kepada kedua tetamunya ini yang minum sekian lamanya masih belum mau berlalu, entah apa yang mereka bicarakan begitu asiknya. Koko An Iesu setelah menenangkan pikirannya, lantas berkata pula, Apa yang sekarang Lohu ingin nasihatkan kepada saudara, adalah saudara harus berhati-hati apabila saudara benar-benar ada maksud hendak pergi ke Gunung Tianbok San lebih dulu dengan tidak takut menempuh bahaya. Sekalipun wanita ONG Yee Giok sudah pandang saudara sebagai bakal menantunya, yang sudah tentu tidak akan mencelakakan diri saudara, namun itu kawanan iblis yang diundang olehnya, semua toh tidak kenal dengan saudara. Meskipun saudara mempunyai kepandayan sangat tinggi, tapi sepasang kepelan rasanya mampu menghadapi empat tangan. A.I., untuk kepentingan diri saudara sendiri, sebaiknya saudara jangan menempuh bahaya ini. Ia melirik wajahnya si pemuda, maka lantas dapat lihat bahwa Tuti Yang Heng saat itu agaknya sudah merasa gusar benar-benar. Mendadak tangannya mengeperak meja dan berkata dengan suara nyaring, Lopek terlalu memandang rendah kepada diriku. Gunung Tianbok San sekalipun merupakan gunung pisau atau lautan pedang, tidak membuat Aku Tuti Yang Heng merasa jari. Untuk kepentingan orang-orang gagah di rimba persilatan, Aku Tuti Yang Heng sekalipun harus korbankan jiwa, juga tidak akan mundur. Kokoan Iesu membereskan mangkok piring dan cawan-cawan yang dibikin terbalik oleh Tuti Yang Heng, kembali wajahnya mengunjukkan perasaan puas. Sementara itu, Inhyam dan anaknya yang sudah kembali ke kota lengan, mereka tidak menduga sama sekali kalau Tuti Yang Heng yang dinantikan kedatangannya, bukan saja sudah berjumpa dengan musuh besarnya, bahkan sudah mengalami kejadian-kejadian aneh. Apa yang telah terjadi selama satu hari itu, bukan saja akan merubah seluruh penghidupannya Tuti Yang Heng, tapi juga akan menolong jiwanya itu orang-orang gagah rimba persilatan yang berduyun-duyun datang ke gunung Tianbok San. Sudah tentu semua ini ada di luar dugaan Inhyam dan anaknya. Ketika Tuti Yang Heng keluar dari kedai minuman dan berpisah dengan Kokoan Iesu hari sudah mulai sore. Di sepanjang jalan ia masih memikiri persoalan yang dibicarakan oleh Kokoan Iesu, meski ia merasa bahwa otang tua itu agak mencurigakan, tapi perkataannya masih masuk di akal. Jikalau ia berhasil menyingkirkan jiwanya OEN Cie Giok sebelum pertandingan silat diadakan tentunya bisa menghindarkan jiwanya itu semua orang rimba persilatan dari kematian, bahkan OEN Kin sendiri. Ketika ia ingat dirinya si Nona, diam-diam ia mengelah nafas, ia turut berduka atas nasibnya OEN Kin. Ketika ia tiba di kota Lengan, hari sudah mulai gelap, rumah-rumah di dalam kota sudah pada pasang lampu. Kota Lengan yang sebetulnya tidak seberapa ramai, malam itu kelihatan ramai sekali karena datangnya banyak tetamu dari luar kota. Pengaruhnya tiga buah lukisan yang dibawa-bawa oleh Kiao Jian, ternyata begitu besar sekali. Peristiwa mengerikan yang terjadi satu malam sebelumnya, meski masih membuat ketar-ketir hatinya penduduk kota, tapi berhubung banyak orang-orang gagah yang datang dari pelbagai penjuru, agaknya sudah dilupakan. Tu Tiang Heng yang menyaksikan orang-orang gagah itu masih pada mundar-mandir di jalan raya, diam dan mengelah nafas. Karena orang-orang yang datang untuk mendapatkan barang pusaka atau perempuan cantik atau datang hanya untuk menonton keramaian saja, siapa yang akan menduga bakal menemukan bencana? Tiba-tiba ia ingat kepada In Hiam dan Intiong Tia. Pikirnya kedua jago tua itu sudah banyak pengalamannya, entah bisa menduga soal ini atau tidak. Meski Tu Tiang Heng ada seorang cerdik, tapi saat itu ia merasa agak bimbang. Dalam hatinya kepingin lantas dapat menemui In Hiam dan anaknya untuk diajak berunding tentang soal itu. Tapi ia merasa bahwa dalam soal ini ada menyangkut banyak hal yang sukar diutarakan di depan mereka. Sekian lamanya ia tidak bisa mengambil keputusan, tapi biar bagaimana ia harus menemui jago tua itu dulu. Mendadak ia merasa kaget, sebab tadi ia lupa menanyakan di mana tempat menginapnya In Hiam, kemana sekarang ia harus mencari? Tapi kemudian ia berpikir pula, In Hiam dan anaknya ada merupakan jago-jago yang namanya sangat terkenal di dalam kalangan Kang O. Sudah tentu banyak orang yang tahu tempat kediamannya, mengapa tidak mau menanyakan keterangan dari orang-orang itu saja? Tiba-tiba pada saat itu telingannya telah dapat dengar suara tetabuhan yang lapat-lapat dari luar kota datangnya. Keadaan dalam kota meski sangat berisik oleh suaranya orang banyak, tapi suara tetabuhan itu yang sudah tidak asing bagi tuti yang heng, begitu masuk. Di telinganya, sudah lantas tahu bahwa tetabuhan itu adalah tetabuhan yang dimainkan oleh wanita-wanita baju merah tadi pagi. Diam-diam ia merasa heran, apakah ONJ Giyok malam itu juga berada di dalam kota? Suara tetabuhan yang kedengarannya sangat aneh itu, makin lama makin nyata, hingga menarik perhatiannya orang-orang yang berlalu lintas dan yang sedang duduk makan-minum di rumah makan. Hampir setiap wajah mengunjukkan perasaan heran. Meski tetabuhan itu kedengarannya seperti tetabuhan penghibur yang biasa saja, tapi karena kota Leng'an yang pernah mengalami bencana sangat misterius, membuat mereka merasa seperti ada firasat jelek yang setiap saat bisa menimpa di atas kepala mereka. XXVII. Sebuah lampu tembaga yang mungil, terletak di atas meja panjang di sudut kamar tamu. Di belakang kamar tamu itu ada kamar tidur, yang tidak begitu luas, tapi Inhyam dan anaknya bisa mendapatkan tempat yang resik di situ sebagai kamar menginapnya, sesungguhnya tidak gampang. Sebab, kota Leng'an yang sudah penuh oleh tetamu dari pelbagai tempat, kalau bukan jago tua kenamaan seperti Inhyam, barangkali untuk mendapatkan tempat menginap saja ada sangat susah, apalagi untuk mendapatkan kamar yang begitu bagus. Pada saat itu, Inhyam sedang duduk di sebuah kursi di dekat jendela, di luar jendela itu ada sebuah pekarangan yang tidak seberapa luasnya. Di wajahnya jago tua itu nampaknya sangat murung, seperti ada apa-apa yang menindih pikirannya. Intiong Tia, seng putra yang duduk di hadapannya, ketika menampak keadaan ayahnya itu lantas berkata dengan suara tidak tenang. Ayah, sudah tiba waktunya untuk bersantap malam, apakah ayah tidak ingin keluar untuk mencari hidangan? Inhyam hanya gelengkan kepalanya, tidak menjawab. Intiong Tia lantas berkata pula sambil mengelah nafas. Adik Tiang Heng, meski usianya masih muda, tapi kepandayan ilmu silatnya sangat tinggi, orangnya juga cerdas. Dalam keadaan bagaimanapun, tentunya tidak akan mengalami kesukaran, ayah tidak usah khawatirkan dirinya. Inhyam kerutkan alisnya yang tebal, ia menjawab sambil mengelah nafas, Aku bukan khawatirkan Tiang Heng, melainkan, mendadak berhenti, Tiong Tia, tahukah kau kemana perginya Kiao Cian selama? Beberapa hari ini, aku hendak menanyakan sesuatu padanya. Tanda petik. Mendadak ia hentikan lagi perkataannya, Intiong Tia kerutkan alisnya, Ia merasa heran atas sikap ayahnya itu, mengapa pembicaraannya terputus-putus. Siapanya na orang tua itu lantas menanya padanya. Tiong Tia, coba kau dengar, itu suara apa? Angin malam telah membawa suara tetabuhan yang aneh itu ke dalam telinganya si jago tua. Intiong Tia setelah pasang telinganya, baru saja hendak menjawab, Inhyam sudah berkata pula. Suara tetabuhan ini rupanya pernah aku dengar tiba-tiba ia tepok. Jidatnya sendiri, oh ya, itu adalah ketika aku berada daerah Biau. Pada 30 tahun berselang aku sudah pernah dengar suara tetabuhan itu, yang terbikin dari bambu yang bisa ditiup oleh bangsa Biau. Kala itu, usiaku masih hampir seperti usiamu sekarang ini, sekarang. Tanda petik. Intiong Tia terkejut, ia lalu berjalan menuju ke pintu, tiba-tiba hentikan kakinya dan berkata sambil berpaling melihat ayahnya. Ayah, aku hendak keluar sebentar untuk melihat, mungkin, ia hentikan suaranya, sebab ia tidak suka menyebutkan namanya si wanita jelek O.N.J. Giyok. Tapi Inhyam yang sudah lama berkecimpungan di dunia Kang Ou, dari tetabuhan yang aneh itu juga lantas dapat ingat dirinya O.N.J. Giyok yang sudah lama berdiam di daerah Biau. Maka ia lantas mengikuti anaknya keluar dari rumah penginapannya. Di atas jalan raya, masih tetap ramai dengan orang-orang yang berjalan mundar-mandir tapi suara orang ketawa-tawa dan mengobrol sudah tidak kedengaran lagi, apa yang ketinggalan hanyalah suara tetabuhan yang aneh itu. Inhyam dan anaknya berjalan menuju ke arah datangnya suara tetabuhan itu. Orang-orang gagah dari dunia Kang Ou yang kebanyakan kenal pada si jago tua, meski saat itu dalam hati pada merasa ketar-ketir, tapi ketika berjumpa dengan Inhyam, masih tidak lupa untuk memberi hormat. Setelah melalui beberapa tikungan, matanya Intyong Tia dapat lihat Tsu Tiang Heng yang berdiri di tengah-tengah banyak orang, maka lantas berseru. Ayah, Tsu Tiang Heng ada di sini. Tapi Tsu Tiang Heng sendiri tidak dapat lihat mereka karena saat itu pikirannya sedang melayang jauh. Suara Intyong Tia tadi telah mengejutkan ia dari lamunannya. Tapi sebelum ia menghampiri, Inhyam sudah memburu, sambil menyekal dengan tangannya rat-rat, jago tua itu berkata dengan suara nyaring. Tsu Tiang Heng, kau toh tidak kenapa-napa? Meski singkat pertanyaannya, tapi dengan tegas sekali mengunjukkan berapa besar perhatiannya jago tua itu kepada dirinya Tsu Tiang Heng. Tsu Tiang Heng gelengkan kepala, dengan suara terputus-putus ia menjawab. Lopek, Lopek tak usah khawatir, aku, tidak kenapa-napa, suaranya mendadak menggetar, hampir saja ia tidak mampu keluarkan dari tenggorokannya. Perasaan hangat yang tidak dapat dilukiskan dari tangannya Inhyam mengalir ke badannya anak muda itu. Tsu Tiang Heng unjukkan senyumnya, lalu ulur tangannya, memegang tangan Intyong Tia. Saat itu di antara tiga orang itu, telah diliputi oleh perasaan kecintaan dan kehangatan persahabatan yang begitu tebal, sehingga untuk sesaat lamanya mereka pada berdiri seperti patung, tidak ada yang membuka suara. Orang-orang di sekitarnya merasa heran, dua jago kenamaan di dunia Kang Ou ini, mengapa bisa berlaku demikian. Pada saat itu, suara tetabuhan itu kedengaran semakin nyata. Meta orang banyak yang tadi ditujukan kepada mereka bertiga, kini dialihkan ke jurusan dari mana datangnya suara itu. Tsu Tiang Heng yang bungkam sekian lamanya, lantas buka suaranya, lupek, toako, suara itu adalah suaranya tetabuhan yang ditiup oleh wanita. Wanita muda baju merah, yang merupakan anak buahnya Oe Anjie Giok, nampaknya iblis wanita itu kini sudah berada di kota Leng An ini. In Hyam kerutkan alisnya yang tebal, ia berpaling dan mengawasi anaknya sejenak, lalu berkata. Benar saja dia kemudian ia berkata kepada Tsu Tiang Heng, Tsu Tiang Heng, bagaimana kau bisa tahu? Tsu Tiang Heng berpikir keras, ia tidak tahu apakah sekarang ini harus memberitahukan pengalamannya selama satu hari itu kepada orang tua itu atau tidak. Meski ia tidak perlu menyembunyikan soal itu kepada ayah dan putra keluarga An ini, tapi ia tidak ingin hal itu didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Siapa nyana, selagi ia masih berpikir, orang-orang di sekitarnya lantas menjadi ribut dan pada berduyun-duyun menuju ke tengah jalan. Orang-orang yang berada di atas loteng juga pada turun, ketika ia mengawasi kejadian itu. Lantas berkata, sudah datang. In Hyam dalam hati juga terkejut, sebab selama beberapa puluh tahun ini, namanya Ang Ienio Nio Oien Chie Giok sangat terkenal di kalangan Kang O, tapi kakinya belum pernah meninggalkan Biao. Dan kini dalam usianya yang sudah lanjut tiba-tiba bertemu dengan iblis itu, maka rupa-rupa perasaan lantas timbul dalam pikirannya. Benarkah iblis wanita itu kini sudah berada di daerah Kang Lem bahkan sudah tiba di kota lengan ini? Demikian ia menanya kepada hati kecilnya sendiri. Pada saat itu, di ujung suatu jalanan benar saja kelihatan serombongan wanita muda berpakaian serba merah sedang berjalan mendatangi dengan perlahan. Orang banyak yang tadi berkerungun di jalan raya, ketika menampak kedatangan rombongan wanita muda itu lantas pada minggir ke samping. Sinar lampu di pinggir jalan menyoroti badannya barisan wanita muda itu, tertampak tegas kulit tangannya yang putih halus dan wajahnya yang cantik-cantik, dengan pakaiannya yang serba merah nampaknya bertambah menarik. Tuti yang heng ketika mengawasi pada rombongan wanita muda itu, dalam hati lantas berpikir, benar saja mereka. Tapi di mana keretanya OENJGIO? Rombongan wanita muda itu tangannya pada membawa bambu hijau, dan danannya masih tetap seperti apa yang terlihat oleh Tuti yang heng tadi pagi. Cuma di tangan masing-masing kini pada mengempit sebuah keranjang yang berisi penuh bunga-bunga yang berwarna merah. Rombongan itu terdiri dari dua orang tiap satu baris, yang jalan berendeng, dari jauh kelihatannya ada delapan baris, tapi di belakang mereka, terlihat lagi beberapa orang yang mengikuti, tidak kelihatan keretanya OENJGIO? Inhyam yang mengawasi sekian lama, hatinya mendadak tergerak, ia lalu berpaling dan berkata kepada anaknya. Tiong Tia, apakah kau masih ingat dandanannya rombongan wanita itu in Tiong Tia menyahut sambil angguk-anggukan kepala? Sikap dandanannya rombongan wanita muda ini, ada mirip dengan itu wanita muda yang tempoh hari datang di rumah kita untuk mengantar barang hadiah ulang tahun pada ayah, Cuma usianya yang dulu agak lebih tua sedikit. Benar, hari itu aku sudah dapat tahu, bahwa wanita muda itu pasti ada anak muridnya OENJGIO. Dan kini telah terbukti bahwa pandangan ayahmu itu sedikit pun tidak salah. Tapi mengapa tidak kelihatan OENJGIO-nya sendiri? Dan apa perlunya kedatangan rombongan wanita muda ini? Hektometer, mereka pada membawa keranjang kembang apakah kedatangan mereka hendak menyebar kembang? Tutiang Heng cuma bersenyum, tapi diam-diam ia juga merasa heran mengapa OENJGIO tidak muncul. Dan apa perlunya kedatangan rombongan wanita muda itu? Suara tetabuhan itu mendadak berhenti, rombongan wanita baju merah itu juga hentikan gerak kaki mereka dengan serentak, sedang bambu hijau di tangannya lantas disoren di pinggangnya. Orang banyak yang berdiri di pinggir jalan raya, hampir semuanya orang-orang rimba persilatan. Sebab bagi penduduk kota biasa, meski tertarik oleh kedatangan rombongan wanita muda itu, tapi karena mengingat peristiwa semalam yang sangat mengerikan, tidak ada satu yang berani menonton lama-lama. Orang banyak itu juga merasa heran, oleh karena antara orang-orang gagah itu sedikit sekali jumlahnya yang mengetahui asal-usulnya rombongan wanita muda itu, sudah tentu tidak dapat menduga apa maksud kedatangan mereka. Dua wanita yang merupakan kepala rombongan, dengan berbareng membongkokkan badan dan memberi hormat kepada orang banyak, dengan suaranya yang merdu dibarengi oleh senyumannya yang manis mereka berkata, kami telah membawa perintah majikan kami, menyampaikan hormat dan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian. Di sini ada surat undangan dari majikan kami, harap tuan-tuan suka periksa sendiri. Dua wanita itu nada suaranya teratur demikian rupa, bukan saja kedengarannya sangat merdu, bahkan seperti diucapkan oleh seorang saja, hingga membuat terpesona bagi semua orang. Inhyam sambil kerutkan alisnya yang tebal berkata, Nampaknya iblis wanita Oeng Chie Giok itu memang benar mempunyai keahlian tersendiri. Yang lainnya kita tak usah bicarakan, dari caranya mendidik murid-muridnya ini saja, dia telah mampu membuat dua orang yang berbicara itu menjadi satu nada, meski perkataannya diucapkan oleh dua orang, tapi kedengarannya seperti diucapkan oleh seorang saja. In Tiong Tia lantas berkata, Yang mengantar barang antaran kepada ayah tempoh hari, bukankah juga dua wanita, yang kalau berbicara seperti seorang saja? Semula aku masih mengira bahwa mereka berdua adalah saudara kembar. Dua wanita itu setelah mengucapkan perkataannya tadi, lantas sulapkan tangan mereka, dan para wanita yang berada di belakang dirinya, lantas pada berpencaran. Tuti Yang Heng Gambian coba menghitung jumlah mereka, ternyata ada 13 orang. Orang banyak yang memang sudah dibikin mabuk oleh kecantikan rombongan wanita muda itu, kini setelah melihat mereka itu berpencaran dan menghampiri di depannya, nampak semakin kesima. Tuti Yang Heng yang masih mengawasi gerak-gerik wanita itu telah dapat lihat dua wanita yang menjadi kepala rombongan tadi dengan berdampingan berjalan menuju ke arah berdirinya. Sambil melancarkan kerlingnya yang tajam, kedua wanita itu mendadak berkata padanya sambil ketawa. Oh, kiranya kau juga ada di sini? In Hyam kembali nampak mengkerutkan alisnya yang tebal. Kau kenal mereka ia menanya pada Tuti Yang Heng. Anak muda itu belum sampai menjawab, salah satu dari kedua wanita itu sudah mendahului menjawab sambil ketawa. Mengapa tidak, tadi pagi kita sudah bertemu muka, sambil masih ketawa wanita itu angsurkan sebuah sampul merah kepada Tuti Yang Heng, kemudian bongkokkan badan memberi hormat lantas mengundurkan diri. Dengan hati mendeluh Tuti Yang Heng menyambuti surat undangan itu, diatasnya ternyata bertuliskan perkataan yang berbunyi. Ada hari, bulan, jam menunggu kedatangan cuan di Kupel Liet Lingteng di luar kota Leng An. Tulisan itu ditulis dengan huruf emas yang terdiri dari benang-benang emas, tetapi di bawahnya tidak ada nama, hanya digambar satu lukisan konde, gelung, wanita. Ketika Tuti Yang Heng mengawasi pada rombongan wanita tadi ternyata mereka sudah pada berlalu, hanya orang banyak yang masing-masing mengawasi surat undangan di tangannya yang dipandang sebagai barang sangat berharga. In Hyam setelah memandang tulisan di atas surat undangan sekian lamanya, tiba-tiba ia berpaling dan berkata kepada Tuti Yang Heng. Ti Yang Heng, selama satu hari ini kau sebetulnya menemukan kejadian apa saja? Apakah tadi pagi kau sudah bertemu dengan Ang Ien Yon Lio? Jago tua itu meskipun dikejutkan oleh surat undangan itu, tetapi dalam hatinya masih tidak bisa melupakan perkataannya kedua wanita tadi, maka ia telah mengajukan pertanyaan tersebut pada Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng lalu menjawab sambil mengelah nafas. Memang benar hari ini Siu Atit telah menemukan banyak kejadian yang luar biasa. Sebentar lagi Siu Atit akan menceritakan kepada Lopek. Belum habis ucapannya, dua wanita tadi yang menjadi kepala rombongan mendadak balik lagi dan berkata kepada mereka, Kedatangan kami secara tergesa-gesa. Di dalam kota Leng An ini jumlahnya orang gagah yang datang banyak, sehingga tidak dapat memberitahukan satu persatu, maka kami mohon supaya tuan-tuan yang sudah menerima surat undangan tadi, tolong sampaikan orang-orang yang lainnya. Sehabis berkata demikian mereka balikan badannya dan berlalu dari situ. In Hyam berkata pula sambil mengelah nafas. Dengan caranya yang sangat aneh ini, apa maksud Tang Ie Nyo Nyo sebetulnya? Apakah benar hanya untuk mencari menantu dan menjamu jago-jago rimba persilatan? Dan ia berhenti sejenak lalu berkata pula, rasanya tidak. Mungkin, di mana jago-jago itu, sekarang pada mulai ramai membicarakan soal tersebut, maka mereka tidak mendengar apa yang diucapkan oleh In Hyam tadi. Rombongan wanita baju merah meskipun perlahan-lahan sudah menghilang di depan mereka, tetapi banyak mati masih kurang puas agaknya karena hanya menyaksikan sebentaran. Cuma matanya In Hyam dan anaknya. Yang terus mengawasi dirinya Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng sendiri saat itu tengah menundukkan kepalanya, agaknya ia sedang berpikir. Namun orang lain tidak tahu apa yang tengah dipikirkannya. In Hyam meskipun masih mau menanyakan lagi, tetapi ketika melihat keadaan Tuti Yang Heng demikian rupa, ia telah hurungkan maksudnya. XXIX. Pada saat itu terlihat dari seberang jalan tiga orang laki-laki berbadan tegap yang memakai pakaian baju panjang, berjalan menghampiri In Hyam dan anaknya. Mereka setelah memberi hormat lalu berkata dengan berbareng, In Loya, apa selama ini Loya ada baik-baik saja? In Hyam meskipun dalam hatinya masih banyak urusan, tetapi ketika melihat kedatangan mereka, ia juga memperlihatkan ketawanya Seraya berkata, Aku kira siapa, tidak taunya murid-murid kesayangannya Chiyok Loya, ia lantas berpaling dan berkata kepada anaknya, Tiong Tia, kau kemari. Ketiga Tiong Tiong ini adalah orang-orang yang sering aku bicarakan dengan kau. Mereka adalah murid-muridnya Chiyok Loya, pemimpin perusahaan Hyambu Piao Kiok di Kota Raja. Sepuluh tahun tidak bertemu, tidak nyana mereka sudah merupakan orang-orang gagah demikian rupa, ia lalu berkata pula kepada ketiga orang di depannya, Chiyok Loya lama tidak keluar dari Kota Raja. Apa selama itu ada baik-baik saja? Ketiga orang laki-laki berbadan tegap itu dengan wajah muram menjawab, suhu sudah wafat pada tiga tahun berselang. Hei, apa benar? Aih, tidak nyana. Beberapa tahun tidak bertemu, di antara saudara kita kembali salah satu sudah berangkat dahulu. Yah, orang-orang tua sepantaranku satu persatu kelihatannya akan berlalu. Pantas kalau di dunia Kang Ong semakin bertambah saja huru-hara, kata In Hyam sambil kerutkan alisnya. Jagot tua ini mendadak merasa sedih ketika mendengar kabar kematian sahabat lamanya. In Tiong Tia yang melihat keadaan dan sikap ayahnya, juga lantas tundukan kepala, tidak dapat berkata apa-apa. Lama sekali mereka pada membisu. In Hyam baru perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan berkata pula, Hiantit sekalian, kali ini meninggalkan kota raja dan menuju ke selatan. Apakah juga karena hendak menghadiri pertemuan di gunung Tianbok San ketiga orang laki-laki itu mengangguk. In Hyam bersenyum, tetapi ketika matanya berpaling mengawasi ke tempat Tiong Heng tadi berdiri, mendadak wajahnya berubah dan mulutnya berseru. Kemana Tiong Heng tadi? In Tiong Tia juga terperanjat. Ketika ia menoleh, di jalan raya itu masih ramai dengan suara orang yang berjalan mundar-mandir, sedangkan Tiong Heng yang sejak tadi berdiri di sampingnya, kini telah pergi entah kemana selagi ayahnya berbicara dengan ketiga orang itu. In Hyam sambil kerutkan alisnya yang tebal lari menuju ke tengah jalan raya. Setelah tidak berhasil menemukan jejaknya Tiong Heng, ia lalu berkata sambil mengelah nafas. Entah apa yang terjadi atas dirinya Tiong Heng, kemudian ia menggulung baju panjangnya dan lari dengan cepat. Jenggotnya yang putih dan panjang kelihatan bergoyang-goyang, tersampok angin, ia lari terus sampai ke ujung jalan, tetapi tetap tidak bisa menemukan bayangannya Tiong Heng. In Tiong Tia diam-diam dalam hati juga merasa heran, pikirnya, mengapa Tiong Heng kelihatannya tergesa-gesa begitu sehingga berlalu juga tidak memberitahukan lagi kepada kita. Tetapi kemudian ia berpikir pula, dia meskipun usianya masih muda, tetapi sifatnya sangat hati-hati. Dengan perbuatannya itu, barangkali sudah menemukan kejadian apa-apa yang baru. Ia lalu mengikuti jejak ayahnya, tetapi baru saja berjalan dua tindak, ia lantas berhenti dan berpaling kepada tiga orang laki-laki tegap tadi, tetapi belum sampai ia membuka mulutnya, ketiga orang itu sudah berkata sambil langkat tangan memberi hormat. Insyaohiap kalau mempunyai urusan penting, silahkan. Kita bertiga saudara yang sudah tahu kalau Insyaohiap juga berada dalam kota ini, besok barangkali akan mengunjungi lagi. Tiga orang itu juga merupakan orang-orang Kang Ou yang sudah banyak pengalamannya, maka ketika melihat sikapnya In Hiam Ayah dan Anak, segera mereka dapat mengetahui tentunya ada urusan penting, maka mereka juga tidak mau menghalang-halangi dan lantas pamitan. Tetapi In Hiam dan Anaknya malam itu hampir semalam suntuk mencari Tuti Yang Heng ubek-ubekan di kota Leng An itu, tetapi masih tetap belum berhasil menemukan jejaknya. Kemana sebetulnya Tuti Yang Heng pergi dengan tanpa pamit kepada In Hiam itu? Kiranya Tuti Yang Heng tadi ketika mengawasi belakang bayangannya rombongan wanita baju merah tadi, setelah tundukan kepala sekian lamanya untuk berpikir, mendadak ia dapatkan suatu pikiran, jebakan yang diatur oleh ONJ Giyok hanya ku ketahui dipasang di gunung Tianboksan, tetapi masih belum tahu di mana adanya jebakan itu. Jikalau aku menantikan terus sampai tibanya hari pertemuan, bukankah sudah terlambat? Oleh karena pikiran itulah maka ia telah mengambil keputusan, rombongan wanita ini kini tentunya akan balik kembali ke tempat kediamannya ONJ Giyok. Sebaiknya aku menguntit jejak mereka untuk mencari tempat jebakan itu. Tetapi ketika ia mengawasi ke arah rombongan wanita tadi, ternyata mereka sudah berjalan semakin jauh dan hampir menghilang di ujung jalanan. Maka selagi Inhiam dan anaknya berbicara dengan tiga orang kenalannya, dengan tidak banyak pikir lagi ia lantas menghilang dari samping mereka. Setelah melalui rombongan orang banyak, ia lantas lari menyusul rombongan wanita tadi. Setibanya di dekat pintu kota, orang yang berjalan makin lama makin sedikit, maka ia bisa menyusul dengan leluasa. Malam itu, meskipun masih belum terlalu malam, tetapi keadaan di luar kota itu sudah seperti larut malam. Di dalam malam yang gelap itu Tuti Yang Heng coba mencari sana mencari sini, tetapi yang terlihat hanya bergoyangnya daun-daun pohon tertiup angin, sama sekali tidak kelihatan bayangan manusia. Tuti Yang Heng tahu benar rombongan wanita baju merah itu keluar kota melalui jalanan yang sedang ditempuhnya, tetapi entah kemana perginya. Ia hanya mendengar jalannya roda kereta secara lapat-lapat yang makin lama makin menjauh. Dengan tidak banyak pikir lagi ia lantas lari seperti terbang ke arah datangnya suara roda kereta tadi. Pada malam segelap itu, badannya Tuti Yang Heng kelihatan melesat seperti bayangan saja. Dalam keadaan demikian itu, mendadak matanya terkesiap seperti ditiup angin, tetapi apa yang lewat di sampingnya ia tidak bisa melihat dengan tegas. Tidak antara lama Tuti Yang Heng sudah dapat melihat bayangannya kereta. Dengan gerak badannya yang cepat laksana terbang, sebentar saja ia sudah dapat menyusul kereta itu. Sampai bentuk dan mukanya kusir kereta yang duduk di atasnya dapat juga dilihatnya dengan tegas. Dilihatnya ada dua buah kereta besar yang sangat mewah sedang ditarik oleh empat ekor kuda pilihan. Sinar lampu di dalam kereta kelihatan suram, sehingga bayangan orang cuma kelihatan samar-samar, hanya suara ketawa mereka saja yang kedengaran lapat-lapat. Meskipun suara ketawa itu tidak terlalu keras, tetapi Tuti Yang Heng dapat mendengarnya dengan terang. Diam-diam ia merasa girang, karena ia tahu bahwa yang dikejarnya ternyata tidak salah. Ia lalu mempercepat gerakan kakinya, kemudian badannya melesat ke atas, setelah badannya berputaran di tengah udara, ia lalu melayang turun di belakangnya kereta. Dengan tidak menimbulkan suara sedikit pun juga ia sudah menklok di belakang kereta seolah-olah dua selembar daun kering yang nyangsang. Jangan kata wanita-wanita yang duduk di dalam kereta itu, yang kepandainya belum seberapa sekalipun orang yang berkepandain tinggi juga barangkali tidak akan merasa, sebab orang yang mempunyai kepandain mengentengi tubuh seperti Tuti Yang Heng, sesungguhnya tidak banyak jumlahnya. Kereta itu terus dilarikan dengan pesatnya. Di belakang kereta dibu tampak mengepul tinggi, yang telah membuat kotornya kepala Tuti Yang Heng. Ia terpaksa menahan napas untuk kepentingannya banyak jiwa orang-orang rimba persilatan dan untuk kepentingannya sendiri yang hendak menuntut balas dendam mayah bundanya, penderitaan itu dianggapnya ada soal kecil. Karena jalanan itu banyak pasir dan batu kerikil, maka kereta yang dilarikan begitu pesatnya itu sudah dengan sendirinya tergoncang hebat. Tetapi bagi Tuti Yang Heng soal itu tidak berarti apa-apa, sebab selain tinggi sekali ilmu mengentengi tubuhnya, kekuatan tenaga dalamnya juga hebat. Mendadak di dalam kereta itu terdengar suara orang bicara. Di antara suara itu ia mendengar salah satu orang berkata, Kau kata lucu atau tidak? Dengan cecongornya semacam itu dia berani mengharapkan dirinya nona kita. Tuti Yang Heng hatinya tergerak. Meskipun ia tidak mau mencuri dengar percakapan wanita-wanita muda itu, tetapi pada saat dan keadaan seperti sekarang ini, sekalipun ia tidak mau dengar, juga sudah tidak bisa lagi. Apalagi dalam pembicaraan mereka itu ada disebut-sebut tentang dirinya nona, dan siapa yang dimaksudkan dengan si nona, sudah tentu Tuti Yang Heng tahu sendiri. Kemudian ia mendengar orang lain lagi bicara. Orang-orang yang diundang oleh Cakow kali ini meskipun tidak ada seorang yang kelihatannya boleh juga tampangnya, tetapi sedikit banyak orang-orang itu berambekan laki-laki sejati. Siapapun tidak ada yang menjemukan seperti satu manusia itu. Tetapi, hai, hai manusia yang tidak tahu. Diri itu sebaliknya timbul pikirannya yang bukan-bukan. Maka tidak heran kalau nona sudah potong hidungnya. Tuti Yang Heng kerutkan alisnya, diam-diam ia berpikir, sungguh kejam perbuatannya, tetapi diam-diam ia juga merasa girang. Apa yang dibuat girang ia sendiri juga tidak dapat mencuri. Menjelaskan. Lalu ia mendengar pula suara seorang lain berkata, Kau jangan kata manusia itu ada jelek dan menjemukan. Kabarnya pada 20 tahun berselang dia juga merupakan salah seorang yang namanya sangat terkenal. Usia kita masih muda. Sudah tentu kita tidak bisa tahu sampai di mana terkenalnya nama julukan Hoa Long Piggo itu. Tetapi pada 20 tahun berselang, lain lagi keadaannya. Tidak usah dikatakan hal yang lainnya, kau lihat saja, hari itu ketika dia baru saja naik ke gunung dan ilmu mengentengi tubuhnya yang dipertunjukkan sungguh hebat sekali. Hahaha. Untung kali ini adalah nona yang menghadapi padanya. Jikalau orang lain, barangkali suaranya itu dibarengi oleh suara ketawa cekikikan, mungkin karena merasa geli ia tidak dapat melanjutkan lagi perkataannya. Seorang lainnya lantas menyambungi, juga dibarengi dengan suara ketawanya. Jikalau kau yang menghadapinya, barangkali sudah dibeset kulitmu seperti kambing dan akhirnya dilemparkan di atas pembaringan. Tuti yang heng mendadak merah wajahnya, suara ketawa itu terdengar semakin nyaring dan riuh, lalu terdengar pula suara makiannya wanita yang berkata duluan tadi. Coba kau kata lagi. Aku nanti remas-remas mulutmu duh galaknya keluar, terdengar suara jawaban. Seorang lagi lantas menyelak. Kau ini kau ini memang agak sedikit binal. Aku sudah tahu kalau kau ini sudah tergerak hati mudamu apa kalian tidak lihat ketika tadinya. Melihat itu pemuda tinggi yang memakai pakaian kuning tua, dia lantas lari terbirit-birit untuk menyerahkan surat undangannya, dan dia masih tebalkan muka untuk bicara dengan dia. Ayo! Kalau kau berani galak-galak nanti aku bicara lebih keras, aku siarkan hatimu sudah terpinjut orang, tetapi si dianya tidak meladeni. Coba sampai seorang seperti Hoa Long Pit Ngo. Saja kau katakan baik, sedang Hoa Long Pit Ngo sendiri tidak suka padamu. Hai hai hai. Tuti yang heng kembali merasa jengah. Ia tahu bahwa yang dikatakan dengan pemuda tinggi tentunya adalah dia sendiri, diam-diam ia merasa mendongkol tetapi juga geli. Namun suatu perasaan girang juga timbul di dalam hatinya, sebab siapakah yang tidak suka mendengar kalau dirinya dipuji oleh lawan kelaminnya? Wanita yang digoda itu kelihatannya sudah gusar karena malu, maka lantas terdengar ia berkata dengan suaranya yang keras. Baik, baik. Apa kau kira aku tidak tahu urusanmu? Eh, i. Tahukah kalian siapa yang ia taksir? Tahu tidak dia sebetulnya sudah menaksir itu anak muda baju kuning yang tempoh hari ditangkap kau kau dan disekap dalam goa? Hari itu ketika kita kurung pemuda itu dalam barisan Dewi Bidadari Menari, dia sudah ketarik olehnya, maka dia tidak berani turun tangan terlalu keras. Tutiang Heng agak kaget, diam-diam berpikir, kiranya pemuda baju kuning itu sudah disekap oleh OENJ Giyok? Suhaunya pemuda baju kuning itu dengan OENJ Giyok sebetulnya adalah orang-orang yang bersatu haluan. Bagaimana OENJ Giyok bolehnya memperlakukan dirinya demikian ruah? Ini benar-benar sangat mengherankan. Selagi ia masih berpikir demikian ia sudah mendengar suara orang berkata. Lagi, kalian berdua benar-benar keterlaluan. Di mana saja selalu hendak. Bertengkar. Belum pernah aku melihat orang-orang seperti kalian berdua. Kalau ribut lagi aku nanti. Dua wanita yang mendapat comel lantai di kedengaran berkata dengan berbareng. Enci yang baik, jangan kau adukan kita. Lain kali kita tidak berani cekcok lagi. Tuti yang heng meskipun orangnya jujur dan bukannya pemuda bangsa pemogoran, tetapi ketika mendengar wanita-wanita itu yang amai bersenda gurau, dalam hati juga merasa geli sendiri. Pikirnya, wanita-wanita muda sebetulnya masih bersih. Cuma sayang semuanya sudah diambil sebagai muridnya iblis wanita itu. Ah! Seandainya mereka sudah tahu bahwa surat undangan yang diantarkan oleh mereka tadi sebenarnya merupakan surat panggilan maut dalam hati mereka entah bagaimana. Di suatu tikungan yang tajam, setelah terdengar suara berbengernya kuda, kereta itu memblok dengan tajam, sehingga pikirannya tuti yang heng lantas terputus. Justru pada saat itu ia mendengar pula suaranya seorang wanita yang berkata, Tahukah kalian, dalam hatiku juga merasa heran dalam satu urusan. Ia hanya berbicara sebagian, mendadak sudah diputuskan. Agaknya ia seperti ingat bahwa ucapan itu tidak seharusnya dikeluarkan, tetapi beberapa wanita lainnya lantas pada menyerbu dengan pertanyaannya. Enci sungguh keterlaluan. Selalu begitu saja. Kalau bicara baru sebagian lantas ditutup. Tahukah kau betapa cemasnya orang yang ingin mendengarnya? Wanita yang disebut Enci itu agaknya sudah terdesak, maka ia lantas berkata, Nona-nona manis, bolehkah kalian ribut-ribut? Aku nanti beritahukan kepada kalian. Apa yang aku merasa heran adalah, kembali ia hentikan ucapannya. Tu Tiang Heng diam-diam juga heran, mengapa wanita ini bicaranya terputus-putus? Tertarik oleh kelakuan yang aneh dari wanita itu, Tu Tiang Heng juga kepingin tahu apa yang hendak dibicarakan olehnya. Wanita itu setelah berhenti sejenak, agaknya takut kalau-kalau semuanya ribut lagi, maka lantas berkata pula, Tahukah kalian, pemuda baju kuning Shikin itu muridnya siapa salah? Seorang lantas menjawab sambil ketawa. Hal ini bagaimana kita bisa tahu? Enci boleh tanyakan dia, dia pasti tahu, sambil berkata ia menunjuk lawan adu mulutnya tadi. Tu Tiang Heng gam diam-diam merasa geli. Pikirnya, wanita ini benar-benar nakal, barusan katanya tidak mau cekok, dan sekarang kembali menggoda orang. Wanita yang disebut Enci itu lantas berkata pula, Aku kata kau ini ada nakal, benar-benar memang nakal. Sekarang orang bicara benar-benar, kau sebaliknya mengucapkan perkataan yang begitu jel. Sekarang aku peringatkan kau, kalau kau masih begitu nakal, aku tidak mau bicara lagi. Berkali-kali wanita itu mengucapkan perkataan nakal, hingga Tu Tiang Heng hampir ketawa sendiri. Kereta yang sudah berguncang keras kini bertambah hebat guncangannya. Di dalam kereta agaknya sudah menjadi gaduh pula. Di antara suara ribut-ribut itu terdengar pula suaranya wanita yang meratap. Enci yang baik, lekaslah ceritakan, aku tidak nakal lagi. XXX. Wanita yang dipanggil Enci itu agaknya merasa geli, ia lantas berkata sambil ketawa. Kalian masih ingat atau tidak beberapa tahun berselang, tatkala kalian masih anak-anak, ada seorang imam berbadan tinggi, sudah tua usianya, tapi nampaknya belum seberapa tua, yang datang ke gunung mencari kau kau. Tu Tiang Heng lantas berpikir, apakah imam yang dimaksudkan itu adalah Ban Biao Chinjin Iehoan? Berpikir sampai di situ, ia semakin perhatikan pembicaraannya wanita-wanita itu. Dari dalam kereta kembali terdengar beberapa suara, ada yang berkata, sudah lupa, tapi ada juga yang berkata, ya, ada orang begituan. Tapi mereka agaknya merasa heran, imam tua itu ada hubungan apa dengan hal yang akan diceritakan oleh si Enci? Waktu itu usiaku ada lebih tua dua tahun daripada usia kalian, si Enci meneruskan, maka aku masih ingat dengan baik imam tua itu setelah berada di atas gunung, aku lantas merasa heran, mengapa imam itu begitu besar. Nyalinya, berani-berani datang mencari kau kau. Apakah dia tidak tahu kalau kau kau paling benci kepada orang laki-laki? Tapi, dilihat dari luarnya, imam itu sikapnya sopan, pembicaraannya juga manis, maka kita lantas ajak ia ke kamarnya kau kau, ia berhenti sejenak, agaknya sedang mengingat-ingat keadaannya pada waktu itu, kemudian ia berkata pula dengan perlahan. Ketika kau kau melihat dia, benar saja lantas unjukkan sikapnya yang jemuh. Aku tidak berani masuk, tapi juga segan berlalu, maka lantas berdiri di luar pintu, hendak mencuri dengar pembicaraan mereka. Satu wanita lantas nyeletuk sambil ketawa. Kalau begitu Enci juga kurang sopan. Tuti Yang Heng yang mendengar perkataan itu kembali merasa geli. Pikirnya, perempuan itu benar-benar nakal, otomatis melancarkan kritiknya. Siapanya Nasi Enci agaknya seolah-olah tidak dengar ucapan wanita tadi, ia melanjutkan penuturannya. Aku cuma dengar suaranya kau kau yang menanya padanya dengan suara bengis, perlu apa datang kemari? Suara jawabannya imam itu tidak nyata. Kau kau lantas berkata lagi dengan suara gusar, pergi aku berdiri di luar pintu, menunggu begitu lama masih belum kelihatan imam itu keluar, hingga hatiku merasa khawatir, apakah dia sudah dibunuh oleh kau kau. Suara ketawa dalam kereta sekarang sudah reda, agaknya mereka ketarik penuturannya si Enci tadi. Tuti yang heng tergoncang hatinya. Sebab apa yang dibicarakan oleh wanita itu, ternyata merupakan satu rahasia besar, dan rahasia itu ada menyangkut dirinya kedua musuh besar ayah bundanya sendiri. Terdengar suaranya wanita itu pula. Kala itu nona kita berdiam di belakang gunung, kalian semua toh pernah datang main-main kesana bukan? Di dekat kamarnya kau kau hanya aku seorang. Aku berdiri di luar kamar, maka cuma dengar suara makian kau kau di dalam kamar yang dilancarkan tidak henti-hentinya. Sampai akhirnya suara pembicaraan juga sudah tidak kedengeran lagi, namun anehnya imam itu tetap tidak kelihatan keluar. Bicara sampai di situ, tiba-tiba nadanya berubah. Soal ini tersimpan dalam hatiku beberapa tahun lamanya, dan sekarang aku sudah ceritakan kepada kalian semua, tapi kalian sekali-kali jangan tuturkan kepada orang lain, sebab aku bisa celaka. Tuti yang henggam diam mengelah nafas. Suruh orang perempuan menyimpan rahasia, benar-benar merupakan satu soal yang sulit pikirnya. Saat itu ia dengar suaranya orang-orang perempuan itu berkata dengan berbareng, kita berjanji tidak akan cerita kepada orang lain. Tuti yang henggam diam merasa geli. Si Enci ini kelihatannya sangat hati-hati, tapi sebetulnya juga bodoh sekali, ia sendiri tidak bisa simpan rahasia, bagaimana suruh orang lain menyimpan rahasia. Siapanya Naseng Enci itu agaknya sudah merasa puas ketika mendengar jawaban kawan-kawannya, maka lantas melanjutkan pembicaraannya. Kala itu aku ingin masuk untuk mencuri lihat, tapi aku tidak mempunyai keberanian. Lewat lama sekali, baru dengar suaranya kau-kau yang memanggil aku. Aku merasa takut sekali, aku takut kalau-kalau kau-kau mengetahui. Perbuatanku yang mencuri dengar dari luar kamar, namun aku tidak berani, tidak masuk. Saat itu suaranya mendadak berubah menjadi rendah sekali, ditambah lagi karena suara berisiknya roda kereta, kalau tidak karena daya pendengaran tuti yang hengta jam luar biasa, sudah tentu saja ia tidak dapat menangkapnya. Terdengar suara lahan beberapa wanita, kemudian ada suara yang menanya, kau-kau suruh kau berbuat apa? Ada juga yang berkata, kalau aku menjadi kau, benar-benar tidak berani masuk. Sebab kau-kau kalau menghukum orang, benar-benar orang tidak bisa tahan. Seng Enci itu kedengaran menghela nafas panjang, kemudian berkata pula, kala itu hatiku takut benar-benar, tapi terpaksa aku besarkan hati masuk juga. Siapanya na begitu masuk ke dalam kamar, aku lantas melihat sedang kau-kau sedang bicara dengan imam tua itu, sedikit pun tidak kelihatan gusar, bahkan di wajahnya ramai dengan senyuman. Sejak umur tujuh tahun aku dibawa ke gunung oleh kau-kau, selamanya belum pernah lihat kau-kau unjukkan muka ketawa, apalagi omong-omong dengan orang laki-laki. Maka aku melihat keadaan demikian saat itu, benar-benar merasa sangat heran. Beberapa wanita itu lantas pada menanya dengan serentak, apa benar? Tanda petik. Si Enci sebaliknya tidak menjawab, ia melanjutkan penuturannya. Dalam hatiku meski merasa heran, tapi di luarnya aku tidak berani kentarakan, ketika kau-kau melihat aku, lantas suruh aku menyediakan arak dan hidangan. Aku semakin heran, kau-kau hendak makan minum dengan seorang pria. Dengan perasaan penuh keheranan aku menyediakan arak dan hidangan, kau kau perintahkan aku lagi supaya menjaga di luar pintu, tidak peduli siapa saja yang datang, aku harus tahan jangan sampai masuk. Imam tua itu memandang aku sambil ketawa cengar-cengir, agaknya sangat bangga. Tadinya aku memang agak menaruh simpatik pada imam tua itu, tapi saat itu entah apa sebabnya, mendadak merasa jemuh padanya, ia mengelah nafas kemudian melanjutkan, imam itu waktu datang, hari masih siang, itu adalah waktunya nona kita sedang belajar siang. Aku yang menunggu di luar pintu kamar, sampai hari sudah gelap, sehingga perutku sudah keroncongan juga, imam itu masih kelihatan keluar. Dari dalam kamar sering terdengar suara ketawa-ketawa, suara bicaranya mereka juga semakin lama semakin perlahan, sampai akhirnya aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Aku lantas bertanya pada diriku sendiri, apa yang dilakukan oleh mereka? Perkataan paling akhir ini suaranya ditarik agak panjang, setelah itu tidak terdengar lagi suaranya. Jawaban dari pertanyaan itu mungkin mereka sudah mengetahuinya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menjawabnya. Tuti yang heng yang turut mendengarkan pembicaraan mereka, pikirannya penuh dengan tanda tanya, ia hampir-hampir tidak percayakan telinganya sendiri. Ia coba-coba mengingat-ingat kembali segala gerak dan perubahan wajah ONJY Giyok ketika membicarakan dirinya Ban Biao Chinjin, kini ia lantas mengerti keseluruhannya. Apakah sikapnya ONJY Giyok yang membenci kaum lelaki itu semata metu hanya disebabkan oleh karena wajahnya yang buruk dan mengetahui kalau tidak ada orang laki-laki yang menyukai dirinya? Ban Biao Chinjin agaknya mengetahui kelemahannya itu, maka dengan menggunakan kesempatan sebaik itu Ban Biao Chinjin lantas menggunakan perkataan yang manis merayu untuk menggerakkan hati ONJY Giyok. Aa, laki-laki semacam Ban Biao Chinjin itu sesungguhnya merupakan seorang laki-laki yang sangat jahat. Perbuatannya itu sesungguhnya ada perbuatan yang terlalu keji dan rendah. Tetapi untuk apakah ia berbuat demikian? Pikiran itu hanya sepintas lalu saja terlintas dalam otaknya Tuti Yang Heng. Setelah hening agak lama, terdengar pula suaranya itu enci. Setelah hari gelap betul-betul, tiba-tiba Nona kita datang. Aku cepat-cepat mencegah supaya Nona jangan masuk ke dalam kamar kau kau, tetapi kalian taulah sendiri adatnya Nona, bagaimana aku mampu menghalangi maksudnya. Aku lihat ketika Nona memasuki kamar. Hatiku ketakutan setengah mati, takut kalau-kalau di dalam kamar. Perkataan yang terakhir ini meskipun tidak dijelaskan, tetapi semua orang tentunya sudah mengerti sendiri apa yang ditakuti oleh si enci itu. Kembali hening sesaat lamanya. Semua agaknya merasa khawatir Seng Nona dapat melihat kejadian yang ganjil. Sudah lama kereta berjalan, sudah jauh pula terpisahnya dengan kota lengan, kereta juga kini sudah mulai menanjak ke jalanan pegunungan Tianboksan. Meskipun kereta itu bisa dilarikan dengan sangat pesat, tetapi di jalan yang tidak rata itu sedikit banyak juga merupakan rintangan tidak sedikit bagi kelancaran jalanan kereta. Si enci itu kedengaran lagi suaranya, mula-mula ia mengelah nafas kemudian berkata pula, Aku merasa cemas dan takut. Aku hendak menarik tangannya Nona, siapa tahu bukan saja aku tidak berhasil menarik dirinya keluar, malahan aku sendiri yang telah tertarik olehnya ke dalam kamar. Begitu sampai di dalam kamar, aku sudah ingin pejamkan saja mataku, aku tidak mau melihat kejadian apa yang terjadi di situ. Aku hanya mendengar suaranya kau kau, apa perlunya mentarik-tarikan? Lekas lepaskan. Aku bertambah ketakutan ketika aku membuka mata. Titik. Bicara sampai di situ, kembali enci itu berhenti bicaranya. Tuti yang heng terperanjat, hampir saja ia nyeletuk, bagaimana? Tetapi sudah dengan sendirinya ia tidak bisa menanyakan itu dan pertanyaan itu juga sudah diajukan oleh wanita-wanita yang lainnya. Si enci itu kembali mengelah nafas, kemudian ia melanjutkan. Siapanya nah di dalam kamar itu hanya ada kau kau seorang tengah berdiri dekat pembaringan. Sedangkan imam itu sejak kapan sudah berlalu meninggalkan kamar. Sejak hari itu, barangkali kalian juga bisa merasakan sendiri bagaimana adanya kau kau yang telah berubah menjadi lebih aneh. Kadang-kadang sikapnya manis dan lemah lembut luar biasa, tetapi kadang-kadang juga bisa marah-marah dan uring-uringan sendiri. Aku tahu apa sebabnya, tetapi bagaimana aku berani mengatakan? Bicara si enci sampai di situ, sekalipun Tuti Yang Heng masih hijau juga tentunya sudah bisa mengerti kalau di antara OENCIE Giyok dan Ban Biao Chinjin telah terjalin perhubungan rahasia. Cuma saja, kalau ia tidak mendengar sendiri tentunya ia tidak akan percaya iblis wanita yang adanya dingin kejam itu di dalam hidupnya ternyata tidak terluput dalam soal asmara. Ada beberapa hal yang tadinya masih belum dimengerti, sekarang sudah menjadi jelas baginya. Kembali terdengar suaranya si enci. Selama beberapa tahun ini, aku diam-diam coba perhatikan imam itu yang dalam waktu tidak lama datang lagi ke atas gunung. Kalau ia datang kalian mungkin juga dapat melihatnya, tetapi aku tahu juga kalian tentunya tidak akan mengira kalau dia dengan Kau Kau. Ah! Kalau dia turun gunung, beberapa kali aku pernah mengintip dia selalu membawa satu bungkusan besar, sedangkan barang-barang berharga dalam simpanan Kau Kau juga makin hari makin berkurang. Ada kalanya Kau Kau juga turun gunung seorang diri, lama baru kembali. Meskipun Kau Kau tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku sudah mengetahui kalau Kau Kau turun gunung itu sedang mencari siapa. Suara ketawa sekarang terdengar riuh rendah, perempuan nakal tadi terdengar membuka mulut berkata, Enci, aku tahu, imam itu tentunya imam yang bernama Ban Biawa Chinjin. XXXC. Kereta sudah menanjak ke jalanan pegunungan yang lebih sempit lagi. Kusir kereta ternyata mempunyai kepandayan luar biasa dalam hal mengendalikan kudanya. Di atas jalanan yang sesempit itu dan juga tidak rata ia dapat mengendalikan kudanya dengan baik sekali. Tuti yang heng meskipun sudah menduga pasti kalau imam yang dimaksudkan oleh si Enci itu tentunya adalah Ban Biaw Chinjin sendiri, tetapi ketika mendengar perkataannya si nakal, tidak urung ia terperanjat juga. Saat itu terdengar pula suaranya si Enci itu. Kau sungguh pintar. Tetapi kecuali kau, apakah tidak ada orang lain lagi yang mengetahbinya? Aku selamanya belum pernah melihat orang begini nakal semacam kau ini. Terus terang ku katakan, kalau kau berani membocorkan rahasia yang ku ceritakan kepadamu itu, HMM. Enci, kau tidak usah khawatir, si nakal memotong. Aku pasti tidak akan membocorkan rahasia ini. Sekalipun orang mau membunuh aku, aku juga tidak akan mengatakannya. Seng Enci itu cuma mengerutu seorang diri. Terdengar pula suara perempuan lain. Ini benar-benar di luar dugaan kita semua. Mengapa seorang seperti kau kau itu masih bisa tertipu oleh orang lelaki? Aku tahu, memang lelaki-lelaki itu semuanya bukan orang baik. Untuk ku sendiri, seumur hidupku aku tidak sudi bersentuhan dengan orang lelaki. Aku juga sudah menduga kalau imam itu sebetulnya hanya hendak menipu harta bendanya kau kau saja, tetapi kemudian aku berpikir lain, betapa. Baiknya kau kau yang seumur hidupnya belum pernah menikmati kebahagiaan, jika mendapatkan hiburan orang laki-laki yang mencintainya. Perempuan yang dikatakan nakal tadi menyelak. Aku justru tidak heran. Tetapi Enci, hal ini kau telah mengetahuinya. Begitu jelas sekali. Ada apanya sih yang harus dibuat heran? Tahukah kau, pemuda baju kuning itu sebenarnya murid siapa? Tanya si Enci. Pertanyaan ini, yang diajukan untuk kedua kalinya, telah disambut serintak oleh para wanita itu. Apakah dia itu muridnya Ban Biao Chin Jin Seng Enci itu menyahut dengan suara perlahan? Ya, dia adalah muridnya imam itu. Coba kalian pikir sendiri. Kau sia walengkau sendiri mempunyai hubungan luar biasa dengan si imam, bukankah ada suatu kejadian yang aneh, kalau kau kau hendak menyekap dirinya pemuda itu? Dalam kereta ramai terdengar suara orang kasak kusuk, agaknya hendak menjawab pertanyaan tersebut. Tetap itu Tiang Heng telah mengerti, bahwa Ban Biao Chin Jin setelah berhasil mencapai maksudnya, mana ia mau lagi mendekati ONG Ye Giyok yang buruk rupa itu. Sudah dengan sendirinya setelah maksudnya kesampaian ia lantas menyikir dirinya jauh-jauh. Sedangkan bagi ONG Ye Giyok yang seumurnya hidup kesepian, sekarang setelah terjerat oleh jaringnya asmara, sudah tentu pula tidak berdaya menolong dirinya lagi yang akhirnya telah kena terpedaya. ONG Ye Giyok yang semulanya menyangka kalau Ban Biao Chin Jin benar-benar mencintakan dirinya, sudah lantas membalas cinta itu dengan setulus hatinya. Tetapi ketika ia mengetahui bahwa Ban Biao Chin Jin itu sebetulnya hanya hendak menipu dirinya, maka perasaan cintanya yang begitu besarnya itu lantas berbalik menjadi perasaan bencu yang tidak ada taranya. Diam-diam itu Tiang Heng mengelah nafas. Ketika ia menengok keadaan di sekitarnya, jalanan semakin memburuk. Ia tahu juga bahwa saat itu sudah jauh lagi terpisahnya dengan tempat tujuannya. Segala apa yang masih merupakan teka-teki dan dugaan saja, sebentar lagi sudah akan terbongkar rahasianya. Justru mendekati saat itulah sebetulnya merupakan saat-saat yang sangat menegangkan perasaan. Dalam kereta sekarang tidak lagi terdengar suara orang, sedangkan jalannya kereta juga semakin berguncang hebat. Pada malaman sesunyi malam itu, jalan pegunungan itu kelihatan semakin sunyi. Siapa sangka, dalam kesunyian serupa itu mendadak terdengar suara bentakan. Berhenti. Kusir kereta lantas menarik tali kekangnya kuda, sebentar saja kudanya itu lantas berhenti dan keretanya setelah mundur sedikit juga terhenti. Dalam kereta terdengar suara riuh ramai, pintu kereta lantas terbuka dan beberapa bayangan merah dengan cepat meloncat keluar, sedangkan orangnya lantas berbareng membentak. Siapa? Terdengar suara jawaban yang menyeramkan kedengarannya. Kalian budak-budak ini apakah sudah mampus semuanya? Ada orang duduk di belakang kereta juga kalian masih belum tahu? Tuti yang heng terperanjat, ia tahu kini bahwa ia sudah dipergoki orang. Ketika ia menengok ke arah wanita-wanita yang berdiri di kedua sisi kereta, mereka itu agaknya juga sudah dikejutkan oleh ucapannya orang itu tadi. Dari dalam rimba kembali terdengar suara orang ketawa dingin, yang kemudian disusul dengan suaranya orang yang berkata dengan suaranya yang nyaring. Sahabat yang sembunyikan diri di belakang kereta, mengapa masih tidak mau unjukkan diri? Tuti yang heng alisnya berdiri. Dengan kedua tangannya ia menekan kereta, badannya lantas melesat tinggi ke udara, tangan kirinya diputar, tangan kanannya dipakai untuk melindungi dada. Dengan tenang orangnya sudah melayang turun lagi ke atas kereta. Sambil mengawasi keadaan di sekitarnya, ia berkata dengan suara lantang, sahabat yang sembunyikan diri di dalam rimba, kau seharusnya juga lekas. Keluar unjukkan diri. Wanita-wanita baju merah itu semuanya merasa terkejut. Ketika mereka mengetahui siapa adanya orang yang sembunyi di kereta, mereka agaknya hendak melesat ke atas kereta semuanya, tetapi orang dari dalam rimba itu terdengar mementak dengan suaranya yang keras. Diam. Berbareng dari dalam rimba muncul dua orang yang bentuk badannya aneh sekali. Kedua orang itu yang seorang adalah padri, sedangkan yang lainnya seorang imam. Si padri orangnya tinggi, sebaliknya si imam berbadan pendek. Si padri badannya kurus seperti sebatang bambu dan ditutup dengan jubah panjang yang gedung berangan. Dipinggangnya tersoren sebilah golok panjang. Padri itu ada demikian kurus kering, sampai sedikit pun tidak miripnya dengan manusia berjiwa. Si imam yang badannya pendek dan gemuk seperti lahu dibungkus oleh jubah yang ringkas pendek. Rambut kepalanya kelihatan riap-riapan, agaknya baru saja bangun dari tidurnya. Dipinggangnya tergantung sebilah pedang, tetapi pedang itu jauh lebih pendek daripada pedang-pedang umumnya. Sarungnya pedang kelihatan hitam berkilap, entah terbuat dari bahan apa. Kedua orang itu bukan saja bentuk badannya yang sangat berlainan, sikap mereka pun sangat berbeda, begitu juga suaranya. Yang jangkung suaranya tajam melengking, yang pendek suaranya rendah bertenaga. Kedua orang itu berdiri berdampingan. Karena bentuk badan kedua orang itu aneh luar biasa, orang tentunya akan ketawa mulas perutnya jika melihat mereka. Tuti Yang Heng ketika menyaksikan keganjilan serupa itu, dua orang yang segala galanya merupakan kebalikan yang satu dari yang lainnya, Diam Dam juga merasa heran. Ia merasa bahwa keganjilan serupa itu di dalam dunia mungkin sukar dicari keduanya. Tetapi para wanita baju merah itu ketika melihat munculnya kedua orang aneh itu, semuanya lantas membungkukan badan memberi hormat. Rupanya mereka ada dua tokoh yang sangat dihormati. Kedua orang aneh itu berulang-ulang perdengarkan suara di hidung, matanya mendulik, seperti tidak melihat semua wanita itu mereka terus saja berjalan ke depan kereta dan mendengak mengawasi Tuti Yang Heng di atas kereta. Imam yang badannya gemuk pendek itu lantas tertawa dan berkata kepada kawannya, Paderi tinggi kurus. Kiranya cuma satu bocah yang begini cakap. Hwasiyo tua mungkin akan timbul perasaan welas asimu. Juga kesukaanku membunuh orang rupanya tidak akan terlaksana kali ini. Sayang. Ucapan welas asih yang keluarnya dari mulut orang yang sikapnya aneh dan menyeramkan ini agaknya tidak pada tempatnya, tidak tepat. Meskipun Tuti Yang Heng belum mengerti maksud perkataan itu, tetapi sudah merasa tersinggung, maka ia lantas mementak dengan suaranya yang keras. Kalian berdua main sembunyi-sembunyian di dalam rimba, apa perlunya? Kalian berdua rupanya seperti orang-orang ada nama dalam rimba persilatan mengapa kalian keluarkan perkataan begitu sembrono. Imam pendek gemuk itu kembali tertawa geli, sedangkan si Paderi tinggi kurus lantas menggoyang-goyangkan tangannya seperti hendak mencegah kawannya supaya jangan bicara lagi. Di lain pihak, dengan matanya yang si Pitya mengawasi Tuti Yang Heng kemudian berkata dengan suaranya yang aneh. Bocah, usiamu masih begini muda, mengapa perkataanmu begitu tidak kenal aturan? Yang terang ialah kau sendiri yang sembunyikan diri di belakang kereta orang, sebaliknya mengatakan orang yang main sembunyi-sembunyian. Mari turun, lolap hendak menanyakan sesuatu padamu. Kau sembunyi di belakang kereta orang apa punya maksud tidak baik terhadap dirinya nona-nona ini, atau tanda petik. Tutup mulutmu demikian Tuti Yang Heng membentak. Wanita-wanita muda itu semuanya menekap mulut masing-masing dengan tangannya, agaknya menahan ketawanya melihat lagaknya si Paderi yang lucu. Suara bentakan Tuti Yang Heng meskipun berhasil memutuskan perkataan si Paderi, tetapi agaknya tidak mau ambil pusing, ia terus melanjutkan perkataannya. Biar bagaimana, kau bocah ini sembunyikan diri di belakang kereta orang, sudah tentu mengandung maksud tidak baik, hendak berlaku tidak senonoh. Kalau saja hal ini terjadi waktu dulu-dulu dengan sikap dan tingkah lakumu ini, lolap sudah potong kepalamu. Tetapi sejak lolap menganut Buddha, hati lolap sudah banyak berbah. Bagaimana lolap lega menyaksikankah seorang anak muda yang begini dan cakap sebelumnya menikmati manisnya penghidupan dunia, akan dikirim ke akhirat. Tanda petik. Si imam pendek genuk tertawa bergelak-gelak. Aku kata tadi juga apa, kau huwasyo tua ini, pasti akan tergerak hati wulas asihnya. Baik. Baik. Dengan memandangmu kamu aku tidak akan membunuh bocah ini. Dari pembicaraan kedua orang aneh itu, rupanya mereka sudah beranggapan soal memati hidupnya Tuti Yang Heng adalah di tangan mereka, tidaklah heran kalau Tuti Yang Heng seketika itu lantas naik darah. Tetapi baru saja ia hendak mementak lagi, si paderi dengan mat mendelik memandang kawannya dan berkata dengan suaranya dingin. Kau, imam tua ini bagaimana makin tua makin tidak karuan kelakuanmu? Apakah kelakuanmu itu mirip dengan kelakuannya orang beribadat? Wanita-wanita muda itu agaknya tidak dapat menahan perasaan gelinya, maka mereka lantas ketawa semuanya. Imam itu mengedip-ngedip matanya serta mengangkat pundaknya. Karena badannya yang gemuk, wajahnya yang bulat, maka kalau digerakkan sedikit saja, sudah lucu kelihatannya. Kedua orang itu segala galanya merupakan kebaikan yang satu dengan yang lainnya, tetapi entah bagaimana mereka bisa berada bersama-sama. Tuti Yang Heng tahu bahwa dirinya pada saat itu sudah berada di sarangnya macan. Kedua orang itu meskipun bentuknya aneh, tetapi kepandainya tentu tinggi sekali. Pasti bukan orang semelarangan dan tentunya juga merupakan iblis-iblis yang sudah lama cuci tangan dan kini muncul lagi karena diundang oleh ONJ Giyok. Maka ketika ia melihat kedua orang itu, bentuk rupanya tidak karuan, sedikitpun perasaannya yang bergolak juga ditekannya kembali supaya jangan sampai gampang-gampang naik darah dalam menghadapi musuh berat. Sebab sifat gampang naik darah ada merupakan pantangan terbesar bagi orang-orang rimba persilatan.